Meraba matahari jilid 6. Tetapi bibimu menjadi semakin tua, Madiasta. Kecuali itu, mungkin bibimu membayangkan bahwa yang datang itu tentu orang berilmu tinggi dan bahkan mungkin tidak hanya seorang. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tugas tertentu di rumah bibimu Prawira Yuda. Bahkan bibimu menghubungkan peristiwa itu dengan kemarahan Kakang Mas Muadipati Yudapati di kateguhan Ayah Anda. Bibi sekarang sudah berada di Paranganom. Kakang Mas Yudapati tidak mempunyai wewenang lagi untuk mengganggunya. Jika itu masih juga dilakukannya, maka ia akan berhadapan dengan kekuatan yang ada di Paranganom. Itulah sebabnya, maka bibimu mohon perlindunganku. Apakah Ayah Anda akan memerintahkan hamba untuk memilih beberapa orang prajurit terbaik untuk menjaga rumah bibimu Prawira Yuda? Madiasta. Aku memang akan memberi perintah kepadamu. Tetapi tidak untuk memilih sekelompok prajurit terbaik. Bibimu justru menginginkan kau bersama tiga orang senapati muda yang beberapa hari yang lalu bersamamu menghancurkan segerombolan berandal di Panjar. Hamba sendiri Ayah Anda? Ya. Hamba bersama Kakang Rembana, Sasangka dan Wismaya? Ya. Kenapa harus hamba dan ketiga orang senapati itu? Bukankah Ayah Anda dapat memerintahkan sekelompok prajurit pilihan untuk berada di rumah bibim Prawira Yuda? Mereka akan dilengkapi dengan kentongan yang dapat memberikan isyarat kepada lingkungannya, jika keadaan memaksa sehingga mereka sendiri tidak dapat mengatasinya. Bibimu merasa tenang jika kau dan ketiga orang senapati yang telah berhasil menghancurkan gerombolan di Panjar itu berada di sana untuk sementara. Bibimu membayangkan bahwa yang melakukan itu ada sangkut pautnya dengan Kakang Mas Muadipati kateguhan. Sehingga orang-orang yang datang itu tidak hanya beberapa orang penjahat kecil. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Raden Madiasta termangu-mangu sejenak. Katanya dengan nada berat, bukannya hamba menolak perintah Ayah Anda. Tetapi bukankah tugas ini bukan tugas yang amat berat? Untuk menggantikan kami berempat, dapat ditugaskan prajurit yang jumlahnya tiga kali lipat, yang dapat mengawasi rumah itu di segala sisinya. Aku mengerti, Madiasta. Tugas ini memang bukan tugasmu dan bukan pula tugas ketiga orang senapati muda itu. Tetapi biarlah meskipun hanya sepekan saja kau penuhi keinginan bibimu itu. Jika Ayah Anda menghendaki, hamba akan menjalaninya. Baik. Sampaikan perintahku kepada Rembana, Sasangka dan Wismaya. Hamba Ayah Anda. Apakah hamba harus membawa mereka menghadap atau hamba akan langsung membawa mereka ke rumah bibi? Pergilah langsung ke rumah bibimu. Kau tidak perlu lagi menghadap. Rumah bibimu cukup besar untuk memberi tempat bagi kalian berempat. Hamba Ayah Anda. Hamba bersama ketiga orang. Senapati muda itu akan langsung pergi ke rumah bibi nanti sore. Jangan menunggu malam. Bibimu akan menjadi sangat gelisah. Hamba Ayah Anda. Sejenak kemudian, maka Raden Madiasta pun mohon diri. Ia merasakan tugas yang dibebankan kepadanya itu adalah tugas yang aneh. Tugas yang sebenarnya dapat dilakukan oleh para prajurit. Bukan harus dilakukannya sendiri. Sedangkan para senapati muda itu juga mempunyai tugas mereka masing-masing, sehingga keberadaan mereka di rumah bibinya akan terasa sangat menjemukan. Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu akan merasa membuang waktu dengan sia-sia. Tetapi Raden Madiasta tidak dapat menolak, pertimbangan ayahandanya tentu bukan sekedar tentang tugas semata meta. Tetapi juga karena ayahandanya menghormati saudara tuanya, Kang Jeng Adipati Prawira Yuda yang sudah tidak ada lagi. Pagi itu juga, Raden Madiasta telah melarikan kudanya menemui Rembana, Sasangka dan Wismaya. Mula-mula ketiganya mengira, bahwa mereka akan mendapat tugas baru di tempat lain, yang perlu segera mendapat penyelesaian. Namun perintah yang mereka terima adalah, bahwa mereka harus berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda yang merasa terancam oleh perbuatan orang yang tidak dikenal. Kapan kita harus mulai tinggal di pesanggerahan itu bertanya Rembana. Sasangka tertawa. Katanya, jangan meremehkan tugas ini. Siapa tahu bahwa yang datang adalah hantu-hantu yang mempunyai kekuatan melebih kekuatan manusia? Mungkin. Tetapi bagaimanapun juga tidak ada makhluk yang dapat mengalahkan manusia di dunia ini. Karena itu, seandainya hal itu dilakukan oleh hantu-hantu sekalipun, kita akan mengatasinya. Seperti biasanya Wismaya hanya tersenyum saja. Ia tidak banyak berbicara, meskipun kadang-kadang ia dapat bergurau pula. Dalam pada itu, maka Raden Madiasta pun berkata nanti malam kita harus sudah berada di rumah Bibi. Apakah kami harus menghadap Raden di dalam kadipatan? Tidak. Kita akan langsung berangkat ke rumah Bibi. Kita masing-masing pergi ke sana sendiri. Kita akan berkumpul di barak Kakang Wismaya. Kita akan berangkat bersama-sama dari barak itu. Baiklah. Kita akan berkumpul sebelum senja. Kemudian kita akan bersama-sama menuju ke rumah Raden Ayu Prawira Yudha Desis Wismaya. Namun Rembana pun bertanya, apakah kita tidak perlu menghadap Kang Jeng Adipati lebih dahulu? Tidak. Jawab Raden Madiasta, ayah anda sudah memerintahkan kepadaku untuk bersama kalian langsung saja menuju ke rumah Bibi. Ketiga orang sena pati muda itu mengangguk-angguk. Agaknya Raden Madiasta merasa kekerasan tinggal di barak prajurit. Ia berada di barak Wismaya sampai lewat tengah hari. Sementara itu Rembana dan Sasangka telah mendahuluinya meninggalkan barak Wismaya. Pada saat Raden Madiasta masih berada di barak Wismaya, menjelang tengah hari Ketumenggung Wiradana dan Ketumenggung Sangga Yudha telah datang menghadap Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Mereka datang dari kateguhan langsung pergi ke dalam kadipaten. Kang Jeng Adipati yang mendapat laporan dari seorang prajurit salah seorang narpacundaka yang bertugas telah memerintahkan kepadanya untuk mempersilahkan kedua orang Tumenggung itu duduk menunggu di peringgitan. Tetapi mereka tidak lama menunggu. Sejenak kemudian Kang Jeng Adipati pun telah berada di peringgitan pula. Apakah kalian baru datang dari kateguhan? Ya, Kang Jeng Adipati. Kami berdua baru datang dari kateguhan. Kami berdua langsung menghadap Kang Jeng Adipati. Apakah kalian merasa letih? Tidak Kang Jeng. Kami tidak merasa letih. Semalam kami dapat beristirahat dengan baik di sebuah banjar padukuhan. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya bukankah kalian tidak menemui hambatan yang berarti di perjalanan? Kitu Menggung Wiradapa pun berpaling kepada Kitu Menggung Sangga Yuda. Namun kemudian Kitu Menggung Wiradapa itu pun menjawab tidak ada Kang Jeng Adipati. Kami hanya bertemu dengan orang-orang kateguhan yang nakal di samping mereka yang baik dan ramah. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah. Bagaimana keadaan anggur Adipati Yudapati? Baik, Kang Jeng. Kang Jeng Adipati Yudapati ada dalam keadaan baik. Ketika kami mohon diri, maka Kang Jeng Adipati pun berpesan agar baktinya kami sampaikan kepada Kang Jeng Adipati di Paranganom. Salamnya buat Raden Madiasta, Raden Wignana dan rakyat Paranganom. Anak yang baik. Aku bangga terhadapnya. Kami berdua pun diterima dengan baik, Kang Jeng Adipati. Syukurlah Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Namun kemudian Kang Jeng Adipati itu pun bertanya, Kakang, apakah Kakang berdua akan beristirahat dahulu? Kami tidak letih Kang Jeng jawab ki tumenggung sanggah Yudha, perjalanan yang menyenangkan. Bagaimana dengan rakyat kateguhan? Kedua orang tumenggung itu menarik nafas panjang. Setelah saling berpandangan sejenak, maka ki tumenggung wiradapapun berkata, itulah yang menjadi persoalan, Kang Jeng. Kenapa? Sikap mereka sama sekali tidak lagi bersahabat. Apalagi menganggap kami sebagai saudara mereka. Apa yang telah terjadi? Adi tumenggung sanggah Yudha dapat menceritakan pengalamannya menghadapi orang-orang kateguhan. Bahkan saudara sepupuku sendiri, Kang Jeng. Ceritakan, Kakang tumenggung sanggah Yudha. Agaknya cerita itu akan menjadi cerita yang cukup menarik. Ampun Kang Jeng. Hamba mohon ampun bahwa hamba akan bercerita lebih dahulu justru sebelum hamba berdua menyampaikan laporan tugas yang harus kami jalani berdua. Kang Jeng Adipati Perangku Suma justru tersenyum. Katanya, Kakang. Aku justru ingin mendengar ceritamu lebih dahulu daripada laporan tentang tugasmu. Hamba Kang Jeng Adipati Kitu menggung sanggah Yudha itu berhenti sejenak. Ia mencoba mencari ujung dari mana ia akan mulai dengan ceritanya. Kitu menggung sanggah Yudha pun kemudian telah menceritakan sikap orang-orang kateguhan terhadap orang-orang paranganom. Mereka menganggap orang-orang paranganom terlalu sombong dan merendahkan bahkan menghina orang-orang kateguhan. Aku terpaksa harus berkelahi, Kang Jeng. Baru kemudian aku merasa malu juga kepada diri sendiri. Orang-orang tua ini masih juga turun berkelahi di pinggir jalan. Kang Jeng Adipati Paranganom tertawa. Katanya, tetapi bukankah Kakang tidak mengaku sebagai seorang tumenggung dari Paranganom? Ketika aku berkelahi, aku memang tidak mengaku bahwa aku seorang tumenggung, Kakang Tumenggung Wiradapa lebih senang menjadi penonton. Dibiarkannya aku berkelahi sendiri melawan beberapa orang sekaligus. Benarkah Kang Tumenggung Wiradapa? Ya, Kang Jeng. Tetapi maksudku adalah, agar mereka tahu betapa orang-orang paranganom tidak dapat direndahkan. Seorang saja di antara orang-orang paranganom mampu melawan empat orang dari kateguhan. Empat orang yang dianggap garang dan memiliki kemampuan. Kang Jeng Adipati sudah tidak tertawa lagi, ia bahkan menjadi prihatin mendengar cerita Raki Tumenggung Sanggayuda itu. Bahkan ketika itu menggung Wiradapa menambah cerita itu dengan sikap saudara sepupunya sendiri. Tentu ada yang meniupkan kebencian itu ke telinga rakyat kateguhan berkata Kang Jeng Adipati, bukankah selama ini kita tidak berbuat apa-apa yang dapat menyakiti hati orang-orang kateguhan? Apa mungkin karena kehadiran Kakang Bok Prawira Yuda di Paranganom atau karena kekalahan berandal di Panjer? Agaknya memang demikian, Kang Jeng Adipati. Tetapi kami berdua tidak dapat mencari siapakah yang telah meniupkan kebencian itu. Kakang Tumenggung. Mungkin aku perlu bertemu dan berbicara langsung dengan Angger Adipati Yudapati. Tetapi sebaiknya tidak dalam waktu yang dekat, Kang Jeng. Kita harus mencoba mencari jawabnya, kenapa orang-orang kateguhan telah merentang jarak dengan Paranganom. Sebelum Kang Jeng Adipati bertemu dan berbicara dengan Kang Jeng Adipati Yudapati, sebaiknya Kang Jeng Adipati menugaskan beberapa orang prajurit Sandi. Selama ini kita belum pernah mendapat laporan yang memuaskan. Bukankah ada beberapa orang yang sudah berada di kateguhan untuk mencari keterangan? Terutama pada saat kerusuhan merbak di perbatasan. Kita masih belum bersungguh-sungguh, Kang Jeng. Hanya beberapa orang yang mencari keterangan ke daerah kateguhan. Sebaiknya kita meningkatkan pengamatan kita untuk mencari keterangan tentang sikap orang kateguhan itu. Ya, aku sependapat Kak Kang. Biarlah kami berdua mengaturnya, Kang Jeng Adipati. Terima kasih, Kak Kang. Selanjutnya aku ingin mendengar laporan Kak Kang tentang keberadaan Kakangbok Prawira Yuda di Paranganom. Kenapa Kakangbok telah diusir dari kateguhan? Ampun, Kang Jeng Adipati. Jika benar keterangan Kang Jeng Adipati Yuda pati serta kitu mengungrek sadrana tentang Raden Ayu Prawira Yuda, maka yang dilakukan Kang Jeng Adipati Yuda pati bukan sesuatu yang berlebihan. Wajah Kang Jeng Adipati perangku suma nampak menjadi semakin bersungguh-sungguh. Kenapa? Ampun, Kang Jeng Adipati. Agaknya Kang Jeng Adipati Yuda pati tidak sampai hati untuk mengatakannya. Maka yang diperintahkannya untuk memberikan keterangan adalah kitu mengungrek sadrana. Apa katanya? Raden Ayu Prawira Yuda telah melanggar anggar-anggar beberayan. Begitu beratkah kesalahan Kak Kang Bok Prawira Yuda? Ya, Kang Jeng Adipati. Katakan, apa yang sudah dilakukan oleh Kak Kang Bok Prawira Yuda. Kitu mengunggung Wiradapa menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengulangi apa yang sudah dikatakan oleh kitu mengungrek sadrana dihadapan Kang Jeng Adipati Yuda Pati sendiri. Kang Jeng Adipati perangku suma mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Keningnya berkerut. Sekali-sekali Kang Jeng Adipati itu mengangguk-angguk. Namun kemudian menarik nafas panjang. Ketika kitu mengunggung Wiradapa mengakhiri keterangannya, maka Kang Jeng Adipati perangku suma itu pun berkata, itukah kenyataan yang telah terjadi ataskah Kang Bok Prawira Yuda? Tetapi apakah kita begitu saja dapat mempercayainya, Kang Jeng Adipati suara kitu menggung sangga Yuda datar dan terasa agak ragu. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun menjawab, sepanjang pengenalanku atas anggur Adipati Yuda Pati, ia adalah anak muda yang jujur. Aku kira anggur Adipati Yuda Pati tidak akan membuat cerita Rangai Yawara agar dapat mengusir ibu tirinya dari Kadipaten. Jadi, menurut Kang Jeng Adipati, Raden Ayu Prawira Yuda memang berbuat sebagaimana dikatakan oleh kitu menggung reksadrana di hadapan Kang Jeng Adipati Yuda Pati itu. Ya, aku kira memang demikian. Kedua orang tumenggung itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Kang Jeng Adipati perangku suma pun berkata, meskipun demikian, kita masih perlu mencari kebenaran dari keterangan ini. Apakah Kang Jeng Adipati akan memanggil dan bertanya langsung kepada Raden Ayu Prawira Yuda? Nampaknya kurang bijaksana jika aku segera memanggil ke Kang Mok Prawira Yuda. Mungkin diperlukan waktu atau keterangan-keterangan yang lain. Hamba sependapat Kang Jeng Adipati. Memang diperlukan waktu berkata kitu menggung Wiradapa. Baiklah, Kak Kang. Persoalan ini akan kami telusuri kemudian. Tetapi bukankah kita tidak perlu tergesa-gesa agar kita tidak salah langkah? Hamba Kang Jeng Adipati. Jangan beritahu Madiasta dan Wiknyana lebih dahulu. Kedua orang tumenggung itu termangu-mangu, sementara Kang Jeng Adipati pun berkata, pagi tadi Kakang Mok Prawira Yuda telah datang menghadap. Kedua orang tumenggung itulah yang kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Kang Jeng Adipati memberitahukan kepada mereka, bahwa Raden Ayu Prawira Yuda menjadi ketakutan. Jika Madiasta mendengar sebagaimana dikatakan oleh tumenggung Reksadrana, maka ia akan menjadi kecewa terhadap bibinya. Mungkin ia menentukan sikap sendiri dan membatalkan kesediaannya untuk berada di rumah bibinya bersama Rembana, Sasangka dan Wismaya. Ya Kang Jeng. Karena itu, biarlah untuk sementara anak itu serta adiknya jangan mengetahuinya. Apalagi jika ternyata kelak keterangan Kireksadrana itu tidak seluruhnya benar. Hamba Kang Jeng Adipati. Sikap orang-orang kateguhan, para perusuh di perbatasan serta keraguan pada anggar Adipati Yuda Pati sehingga ia tidak dapat mengatakannya sendiri, membuai persoalan kita dengan kateguhan perlu untuk mendapat penilaian yang secermat-cermatnya. Hamba Kang Jeng Adipati. Nah, bagaimana menurut pendapat Kekang berdua tentang para perusuh di perbatasan itu? Kami berdua tidak dapat melihat bayangan permusuhan itu pada Kang Jeng Adipati Yuda Pati. Mudah-mudahan anggar Yuda Pati benar-benar tidak tersentuh oleh peristiwa yang meresahkan di perbatasan itu. Seperti yang Kang Jeng Adipati katakan, kita masih perlu waktu. Nah, aku mengucapkan terima kasih atas jerih payah Kak Kang Tumenggung berdua. Banyak hal yang kalian dengar dan kalian lihat sepanjang perjalanan kalian. Kita pun mengetahui sikap orang-orang kateguhan terhadap orang-orang para nganom sekarang. Hamba Kang Jeng Adipati. Nah, sekarang kalian berdua dapat beristirahat. Dimanakah Raden Madiasta dan Raden Wignyana sekarang? Madiasta sedang menghubungi Rembana Sasangka dan Wismaya. Sedangkan Wignyana sedang sibuk dengan kudanya yang baru. Raden Wismaya memang seorang penggemar kuda. Tetapi perhatian Raden Madiasta terhadap kuda agak berbeda. Ya perhatian Madiasta agak berbeda. Ia senang berada di barak-barak prajurit. Makan dan tidur bersama mereka. Kedua orang tumenggung itu tertawa. Sejenak kemudian, maka kedua orang tumenggung itu pun mohon diri. Mereka masih belum pulang karena dari kateguhan mereka langsung menghadap Kang Jeng Adipati. Baik, Kakang. Tetapi sekali lagi aku berpesan, jangan beritahukan Madiasta dan Wignyana tentang bibinya. Kita masih harus meyakinkan kebenarannya. Hamba Kang Jeng Adipati jawab kedua orang tumenggung itu hampir berbareng. Ketika kedua orang tumenggung itu keluar dari gerbang dalam Kadipaten, mereka berhenti sejenak. Dengan nada berat Ki Tumenggung Sangga Yuda pun berkata, Agak aneh, Kakang. Permohonan Raden Ayu Prawira Yuda sebenarnya melampaui kebutuhan. Dalam keadaan yang wajar memang demikian, Adi. Tetapi mungkin sekali yang wajar memang demikian, Adi. Tetapi mungkin sekali Raden Ayu Prawira Yuda benar-benar berada dalam ketakutan. Ia juga merasa bersalah kepada Kang Jeng Adipati Yudapati. Sebenarnya perasaan bersalah itulah yang telah memburunya. Sehingga bayang-bayang tindak kekerasan selalu mengikutinya. Agaknya Raden Ayu Prawira Yuda itu merasa, seakan-akan tempat tinggalnya itu setiap malam didatangi oleh orang-orang yang garang. Yang diutus oleh Kang Jeng Adipati Yudapati untuk mencelakainya. Tetapi anehnya, Kakang. Ancaman itu tidak sekedar berada di angan-angan Raden Ayu Prawira Yuda. Tetapi sudah berujud dalam kewadagan. Kedua orang perempuan yang tinggal di rumah itu tentu akan ketakutan melihat bangkai seekor kucing di dalam rumah. Darah dan tentu saja luka di tubuh kucing itu. Apalagi bagi Raden Ajeng Rantamsari. Kitu menggung wiradapa mengangguk-angguk. Katanya ya. Agaknya memang ada sesuatu yang harus diselidiki. Namun keduanya tidak memperpanjang pembicaraan mereka. Keduanya pun kemudian telah naik ke punggung kuda mereka dan melarikan kuda mereka ke arah yang berbeda. Dalam pada itu, ketika malam menjadi semakin rendah, maka ketika orang senapati muda itu telah berkumpul. Mereka sudah memberikan pesan-pesan khusus kepada anak buah mereka di barak. Jika perlu, susul aku ke rumah Raden Ayu Prawirayuda berkata Rembana kepada kepercayaannya, tugas ini adalah tugas yang aneh bagiku. Apakah Kakang Rembana tidak dapat menugaskan kepada orang lain untuk menjalankan perintah ini? Jika Raden Ayu Prawirayuda menganggap keadaan sangat gawat, Kakang Rembana dapat memerintahkan dua atau tiga orang dari barak ini, kemudian dua atau tiga orang dari barak Kakang Sasangka dan Kakang Wismaya. Rembana menggeleng. Katanya, Kang Jeng Adipati menyebut namaku, nama Sasangka dan Wismaya. Bahkan nama Raden Madiasta, sehingga kami berempat harus berada di rumah Raden Ayu Prawirayuda untuk sementara. Aku tidak tahu seberapa panjang sebutan sementara itu. Kepercayaan Rembana itu hanya dapat mengangguk-angguk. Demikian pula Sasangka dan Wismaya. Anak buah mereka pun sempat merasa heran, bahwa ketika orang senapati muda yang dianggap mempunyai kelebihan di Kadipatan Paranganum itu harus bertugas di rumah Raden Ayu Prawirayuda bersama Raden Madiasta. Tugas yang sebenarnya dapat dilakukan oleh orang lain. Tetapi perintah Kang Jeng Adipati itu harus dijalankannya. Di sore hari, menjelang Senja, Raden Madiasta bersama tiga orang senapati muda pilihan itu telah pergi ke rumah Raden Ayu Prawirayuda. Mereka berjalan kaki dari barak Wismaya yang tidak terlalu jauh dari rumah Raden Ayu Prawirayuda itu. Di perjalanan itu Wismaya pun berkata, Seandainya Kang Jeng Adipati menyerahkan pengamanan rumah Raden Ayu Prawirayuda itu kepadaku, maka aku akan dapat mengatur dari barakku. Bukankah jaraknya tidak terlalu jauh sehingga segala sesuatunya dapat aku awasi langsung. Banyak kera yang sebenarnya dapat ditempuh selain kera yang satu ini. Tetapi justru kera inilah yang dipilih. Wismaya mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian mereka berjalan melewati bulak yang pendek. Terasa udara yang sudah mulai menjadi sejuk oleh angin dari selatan di sore hari. Matahari pun menjadi rendah. Sinarnya yang kemerah-merahan masih bergayut di bibir mega yang mengalir lambat mengarungi langit yang biru. Gunung di sisi utara nampak menjulang tinggi, puncaknya yang seakan-akan menggapai langit itu pun nampak merah-merahan bagaikan membara. Ketika mereka memasuki gerbang padukuhan di seberang bulak kecil itu, maka langit pun sudah menjadi semakin muram. Bibi tentu sudah menunggu berkata Madiasta kepada ketika orang senapati muda itu. Masih belum malam jawab rembana. Di regol halaman tempat tinggal bibi perawira Yuda, telah dinyalakan oncor. Yasa sangka mengangguk, senja di bawah pepohonan yang rimbun agaknya sudah nampak terlalu gelap sehingga sudah perlu dinyalakan oncor itu. Madiasta tidak menjawab. Tetapi langkahnya menjadi semakin cepat. Sejenak kemudian, mereka telah berdiri di tengah-tengah halaman yang luas itu. Sepasang pohon sawo kecik yang besar berdiri tegak di halaman depan, sehingga udara di rumah itu terasa sejuk, meskipun di tengah hari yang terik. Sedangkan di seputar halaman itu pun tumbuh beberapa batang pohon yang rimbun. Di sudut kanan halaman itu tumbuh sebatang pohon kemir yang besar. Buahnya bergayutan di ujung-ujung dahan. Jika angin bertiup, maka buah kemir yang sudah tua, runtuh di tanah. Para pembantu yang berada di rumah itu selalu memungutnya dan membawanya ke dapur. Di sudut yang lain terdapat pohon salam yang tidak kalah besarnya. Daunnya lah yang sering dipetik untuk menyedapkan masakan. Meskipun buahnya yang kecil-kecil dan berwarna merah jika sudah masak rasanya manis-manis asam dan segar, tetapi buah salam itu lebih banyak berhamburan di tanah. Ada pula dua batang pohon gayam di halaman. Marilah berkata Madiasta kemudian kepada ketiga orang senapati itu. Keempat orang itu pun kemudian melangkah memasuki pintu regol halaman rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Namun langkah mereka tertegun di tengah-tengah halaman. Mereka melihat Raden Wignana justru turun dari tangga pendapa. Di belakangnya berdiri Raden Ayu Prawira Yuda. Aku mohon diri, Bibi berkata Raden Wignana. Ya, nger. Sampaikan kepada Adimas Adipati, bahwa pesannya telah aku terima. Terima kasih atas perhatian Adimas Adipati. Ya, Bibi. Raden Wignana pun kemudian melangkah ke regol halaman. Namun langkahnya juga terhenti ketika ia berpapasan dengan Raden Madiasta bersama ketiga orang senapati muda itu. Dimas apa Raden Madiasta? Silahkan, Kang Mas. Aku sudah mohon diri. Ada perlu apa, Dimas? Aku diutus oleh Ayahanda, Kang Mas. Sudah selesai? Sudah, Kang Mas. Pesan Ayahanda sudah aku sampaikan kepada Bibi. Aku justru ditugaskan Ayahanda untuk berada di rumah ini, Dimas. Untuk menjaga ketentraman dan ketenangan hati Bibi Prawira Yuda. Tentu saja untuk menjaga keselamatan Kakang Bok Rantamsari, Kang Mas. Ya, tentu saja, Dimas. Seisi rumah ini. Raden Wignana tersenyum. Namun sambil mengangguk hormat, ia pun berkata, silahkan Kakang Mas. Aku mohon diri. Raden Wignana tidak menunggu jawaban kakaknya. Ia pun segera melangkah menuju ke Regol. Sejenak kemudian, maka Raden Wignana itu pun telah hilang di balik pintu Regol halaman. Sejenak Raden Madiasta termangu-mangu. Namun Wismaya pun berdesis, Raden Madiasta. Raden Ayu Prawira Yuda menunggu Raden di tangga pendapa. Raden Madiasta tergagap. Dengan serta merta ia pun menyahut, Baik, baik. Marilah kita menghadap. Keempat orang itu pun kemudian melangkah ke tangga pendapa. Marilah Geraden Ayu Prawira Yuda yang sudah berdiri di tangga itu mempersilahkan. Raden Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu pun segera naik ke pendapa dan kemudian duduk di peringgitan. Bibi berkata Raden Madiasta, Kami menjunjung perintah Ayahanda Adipati untuk melindungi Bibi sekeluarga serta seisi rumah ini. Terima kasih, Gersahut Raden Ayu Prawira Yuda. Aku memang memohon kepada Adimas Adipati agar Anggermadiasta serta para senapati pilihan yang telah berhasil menumpas para perampok di perbatasan untuk tinggal bersama kami. Kami akan berada di rumah ini untuk beberapa hari, Bibi. Maksudku, untuk sementara. Adimas Adipati tidak memberikan batasan waktu. Tetapi kami mempunyai tugas-tugas kami sendiri, Bibi. Aku harus berada di kadipatan serta belajar mengatur pemerintahan. Sedangkan para senapati itu mempunyai kewajiban mereka sendiri-sendiri. Jika kami bertugas di rumah ini, tentu hanya untuk waktu yang pendek. Bukankah tugas-tugas lainnya dapat dilimpahkan kepada orang lain? Tetapi ketiga orang senapati ini bertanggung jawab atas pasukan mereka masing-masing. Raden Ayu Prawira Yuda tersenyum. Katanya, Kang Jeng Adipati akan mengatur segala sesuatunya, Nger. Tetapi baiklah. Angger serta para senapati itu hanya akan berada di sini untuk sementara sampai kita semuanya yakin, bahwa tidak akan terjadi apa-apa lagi di rumah ini. Raden Madiasta mengangguk. Katanya, ya, Bibi. Sementara itu selama kami berada di sini, Bibi tidak usah merasa cemas. Kami akan berusaha untuk mengatasi jika terjadi sesuatu. Terima kasih Raden. Terutama para senapati yang telah bersedia tinggal bersama kami. Kehadiran Angger Madiasta serta para senapati membuat kami seisi rumah ini menjadi tenang. Kami pun yakin, bahwa tidak akan ada orang atau sekelompok orang yang akan berani mengganggu kami lagi. Semoga Bibi. Nah, kami sudah menyiapkan bilik di gandok kanan dan kiri bagi ketiga senapati muda ini. Sedangkan sebuah bilik khusus yang ada di ruang dalam, kami sediakan bagi Angger Madiasta. Tetapi Raden Madiasta itu segera menjawab, tidak perlu Bibi. Aku akan berada di gandok bersama para senapati. Jika aku terpisah dari mereka, maka aku akan menjadi kesepian. Bagaimana mungkin Angger akan berada di gandok, sedangkan kami berada di dalam rumah? Rumah ini adalah rumah Adimas Adipati Prangkusuma. Aku berada di sini dalam tugas Bibi. Bagaimana aku dapat mengatur tugas bersama jika tempat kami terpisah? Justru di malam hari kami harus lebih ketat mengawasi rumah ini. Bukankah Angger tinggal mengatur, sementara ketiga orang senapati pilihan ini akan menjalankannya dengan sangat baik. Raden Madiasta tertawa. Katanya, terima kasih, Bibi. Aku akan berada di antara mereka. Sebaiknya Bibi tidak usah mempertimbangkan kedudukanku. Aku datang membawa tugas bersama para senapati, sehingga aku merupakan bagian dari kelompok kecil ini. Dapatkah Angger Madiasta menanggalkan kedudukan Angger sebagai Putra Kangjeng Adipati Prangkusuma? Kenapa tidak, Bibi? Dalam tugas ini, tidak ada Putra Kangjeng Adipati atau bukan. Kami bersama-sama melaksanakan perintah untuk melindungi Bibi beserta keluarganya. Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, jika itu yang Angger kehendaki. Sebenarnya lah aku hanya merasakan keseganan untuk menganggap Angger Madiasta sebagaimana orang lain. Tetapi jika hal itu Angger sendiri yang menghendaki, maka aku tidak akan dapat berbuat lain. Terima kasih atas perhatian Bibi kepada aku. Tetapi seperti yang aku katakan, biarlah kami berada di gandok. Justru untuk kepentingan tugas-tugas kami. Kami berempat akan berada di gandok kulon. Bukankah ada dua bilik di gandok kulon yang dapat kami pergunakan? Angger dan para senapati masing-masing dapat mempergunakan satu bilik di gandok kanan dan kiri. Kami akan berada di sisi yang sama, Bibi. Mungkin kami memerlukan waktu yang sangat pendek untuk saling berhubungan serta mengambil keputusan. Raden Ayu Prawira Yuda menarik nafas panjang. Katanya baiklah, Angger. Segala sesuatunya terserah kepada Angger. Terima kasih, Bibi. Sekarang, biarlah kami berada di gandok. Tetapi sebelum mereka beranjak, seorang gadis keluar dari pintu peringgitan sambil membawa beberapa mangkuk minuman hangat. Kami telah merepotkan Kangbok Rantamsari desis Raden Madiasta. Tidak, Dimas. Aku hanya tinggal menyuguhkan kepada Dimas serta para senapati. Terima kasih, Kangbok. Namun ketika Raden Ajeng Rantamsari beringsut setelah meletakkan mangkuk-mangkuk itu di hadapan Raden Madiasta serta ketiga orang senapati, Raden Ayu Prawira Yuda pun berkata duduklah dahulu, Rantamsari. Kau harus memperkenalkan dirimu dengan para senapati yang akan melindungi kita, bersama adikmu Raden Madiasta. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara, sehingga kita yakin, bahwa peristiwa sebagaimana yang pernah terjadi itu tidak akan terjadi lagi. Raden Ajeng Rantamsari pun kemudian duduk di sisi ibunya. Ia pun sempat memandang ketiga orang senapati muda itu berganti-ganti. Wajah-wajah yang cerah, penuh kepercayaan diri. Metu yang bercahaya menatap masa depan mereka dengan penuh pengharapan. Namun Raden Ajeng Rantamsari itu pun segera menundukkan wajahnya. Disadarinya, bahwa ia adalah seorang gadis yang duduk di antara beberapa orang anak muda yang sebelumnya belum dikenalnya kecuali Raden Madiasta, adik sepupunya, meskipun agaknya umur Madiasta lebih banyak dari umurnya. Namun menurut darah keturunan, sepengetahuan Raden Ajeng Rantamsari, Madiasta adalah adiknya. Raden Ajeng Prawira Yudalah yang kemudian memperkenalkan Raden Ajeng Rantamsari dengan ketiga orang senapati muda itu. Tetapi untuk menyebut nama mereka, maka Raden Ajeng Prawira Yudah minta kepada Madiasta untuk melakukannya. Angger Madiasta mengenal para senapati ini dengan baik. Agar tidak salah ucap, biarlah Angger saja yang menyebut nama-nama mereka. Madiasta tersenyum. Para senapati itu pun tersenyum pula. Namun Madiasta pun kemudian berkata, biarlah mereka menyebutkan nama-nama mereka sendiri saja Bibi tentu tidak akan salah lagi. Raden Ayu Prawira Yudah justru tertawa. Katanya baiklah. Biarlah mereka menyebut nama-nama mereka sendiri. Namaku Wismaya, Raden Ajeng Suara Wismaya terdengar berat. Untuk beberapa saat, yang lain menunggu. Mungkin ada yang akan dikatakannya lagi. Tetapi ternyata Wismaya tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang sempat memandang kepadanya. Tetapi Wismaya sudah menundukkan wajahnya. Karena Wismaya tidak akan berbicara lagi, maka yang kemudian berkata adalah Sasangka, namaku Sasangka Raden Ajeng. Aku sudah bertugas cukup lama di dalam lingkungan keperajuritan di Paranganom. Yang teraklir memperkenalkan diri adalah Rembana. Katanya, Raden Ajeng tentu belum pernah mendengar namaku. Namaku Rembana mungkin nama yang kurang menarik. Aku memasuki dunia keperajuritan hampir berbareng dengan Sasangka dan Wismaya. Jika ada selisih tentu hanya dalam haitungan satu dua hari. Karena Rembana mengangguk hormat, maka Raden Ajeng Rantamsari pun mengangguk hormat pula. Bahkan Raden Ajeng Rantamsari itu pun bertanya, Kakang berasal dari mana? Aku adalah orang Paranganom asli, Raden Ajeng. Maksudku dari daerah mana? Orang Rembana tertawa katanya, Aku orang dari kaki Bukit Pudak Seketi, ayahku orang Pudak Seketi. Ibuku juga berasal dari Pudak Seketi. Jadi kokang berasal dari Bukit Pudak Seketi? Jika kita berdiri di pintu gerbang kota sebelah selatan, kita melihat sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Bukankah itu Bukit Pudak Seketi? Ya, Raden Ajeng. Itulah Bukit Pudak Seketi. Yang kelihatan hijau? Ya. Bukit itu terlalu banyak penghuninya. Terbanyak di lereng sebelah utara. Tetapi, di kaki bukit itu terdapat beberapa padukuhan yang besar. Sedang di puncak bukit itu adalah hutan pohon pandan yang lebat. Jika masa berbunga, wajah bukit dipenuhi oleh bunga pandan yang disebut Pudak. Itulah sebabnya maka bukit itu disebut Bukit Pudak Seketi. Bukit itu sangat menarik, Kakang. Setiap kali aku berada di pintu gerbang kota sebelah selatan, aku selalu memandangi bukit itu kelama-lama. Sebenarnya lah aku ingin menginjakan kakiku di bukit itu. Rasa-rasanya jika aku berdiri di puncak bukit itu, tanganku akan dapat menggapai langit. Silahkan, Raden Ajeng. Jika Raden Ajeng ingin pergi ke bukit itu, aku akan mengantarkannya. Rantam sari potong Raden Ayu Prawira Yuda, Sudahlah. Kau justru membicarakan Bukit Pudak Seketi. Bukankah kita sedang membicarakan perlindungan terhadap rumah kita? Aku mohon maaf ibu. Bukit itu sangat menarik perhatianku. Angger Madiasta berkata Raden Ayu Prawira Yuda, Sekarang silahkan Angger serta para senapati minum lebih dahulu. Kemudian silahkan beristirahat. Malam sudah turun. Mungkin Angger akan membagi tugas untuk malam ini. Aku kira, Angger Madiasta sudah mengenal rumah ini dengan baik. Pintu-pintunya, longkangan serta ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Bahkan sampai ke dapur sekalipun. Ya, Bibi. Aku memang pernah mengenalnya, tetapi biarlah nanti setelah kami mandi dan berbenah diri, kami akan melihat-lihat seluruh lingkungan rumah ini. Dari dinding kebun dan halaman sampai ke sentong-sentong yang ada di dalamnya. Bahkan sampai ke ruang tidur, Bibi. Silahkan, Angger. Tentu bukan hanya ruang tidurku, tetapi juga bilik rantam sari. Ya, Bibi. Nah, sekarang silahkan beristirahat. Jika Angger Madiasta memilih berada di bilik gandok, apa boleh buat? Sebenarnya lah bahwa sebuah ruang di dalam sudah disiapkan bagi Angger. Terima kasih, Bibi. Demikianlah, setelah minum-minuman hangat yang dihidangkan oleh Raden Ajeng Rantam Sari, maka Raden Madiasta serta ketiga orang senapati itu pun telah pergi ke bilik yang berada di gandok kulon. Ternyata bilik di gandok itu cukup luas. Pembaringan yang ada di dalam bilik itu pun cukup besar untuk masing-masing berdua. Raden Madiasta berada di satu bilik dengan Sasangka, sementara Rembana berada di satu bilik dengan Wismaya. Sejenak kemudian, maka bergantian mereka telah pergi ke pakiwan untuk mandi. Demikian mereka selesai berbenah diri, maka Raden Ajeng Rantam Sari telah menemui Raden Madiasta untuk mempersilahkannya masuk ke ruang dalam. Makan malam sudah tersedia dimas. Marilah, silahkan dimas serta para senapati untuk makan malam. Terima kasih Kang Mbok. Kami akan segera datang. Ibu sudah menunggu di ruang dalam. Oh, baiklah. Kami akan segera datang. Raden Madiasta pun segera mengajak ketiga orang senapati muda itu pergi ke ruang dalam. Agaknya Raden Ayu Prawira Yuda sudah menyiapkan makan bagi mereka. Apakah setiap hari kami akan mendapat makan seperti ini sehari tiga kali bertanya para senapati itu di dalam hatinya. Sementara itu Raden Madiasta pun berkata, kami akan sangat merepotkan Bibi jika Bibi harus menyediakan makan bagi kami seperti ini. Bukankah bukan aku sendiri yang melakukannya? Benar Bibi. Tetapi maaf, Bibi. Bagi kami, para prajurit, makan yang Bibi sediakan agak berlebihan. Kecuali yang Bibi sediakan mie hanyalah sekali ini saja, saat kami mulai menapak pada tugas kami di rumah ini. Raden Ayu Prawira Yuda tersenyum. Katanya, aku akan memperhatikan ger tetapi jika sekali-sekali aku lupa, sehingga yang kami hidangkan seperti kali ini, aku mohon maaf. Raden Ayu. Jika yang dihidangkan setiap kali seperti ini, maka pada saat aku pulang ke barak, maka semua pakaian keperajuritanku tidak dapat aku pakai lagi sahut rembana. Kenapa yang bertanya adalah Raden Ajeng Rantamsari? Semuanya tentu sudah tidak cukup lagi. Berat badanku, akan menjadi berlipat dua di sini. Aku hanya tidur saja dan makan seperti ini. Ada daging lembu, daging kambing, daging ayam, gerameh, udang, telur dan masih banyak lagi. Baiklah berkata Raden Aiti Prawira Yuda. Kemudian, aku berjanji untuk hanya kali ini. Besok dan seterusnya, Anggermadiasta dan para senapati ini sudah aku anggap sebagai keluarga sendiri, sehingga apa yang aku hidangkan pun sebagaimana aku menghidangkan bagi keluarga kami sehari-hari. Raden Madiasta tersenyum. Katanya, tetapi Bibi jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menolak kebaikan hati Bibi. Raden Ayu Prawira Yuda menyahut sambil tersenyum pula, aku mengerti maksud Anggermadiasta dan para senapati. Sejenak kemudian, maka Raden Madiasta dan para senapati muda itu pun makan bersama dilayani langsung oleh Raden Ayu Prawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari. Seperti yang dikatakan oleh Madiasta, maka setelah selesai makan, maka Madiasta dan ketiga orang senapati muda itu mencoba mengenali tempat mereka bertugas. Meskipun malam sudah menjadi semakin gelap, tetapi keempat orang itu masih juga melihat-lihat keadaan kebun yang terhitung luas di belakang rumah yang dihuni oleh Raden Ayu Prawira Yuda itu. Dindingnya cukup tinggi desisa sangka. Ya tanpa memergunakan alat, tangga atau tali misalnya sulit untuk meloncati dinding ini sahut rembana. Kecuali orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan gumam wismaya seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Mereka memperhatikan Raden Madiasta yang merabah-rabah dinding yang terhitung tinggi itu. Beberapa puluh langkah mereka menelusuri dinding di kebun belakang. Kemudian dinding di halaman samping yang sama tingginya. Bahkan dinding halaman di bagian depan pun sama pula tingginya sehingga tidak mudah untuk dapat memasuki halaman itu jika pintu regolnya ditutup dan diselarak. Namun nampaknya Raden Ayu Prawira Yuda tidak pernah memerintahkan para abdi untuk menyelarak pintu regol. Dari mengamati dinding halaman dan kebun belakang, maka Raden Madiasta dan para senapati itu memperhatikan semua bangunan yang ada bangunan induk, gandok kanan dan kiri, dapur, kandang yang kosong, lumbung, longkangan dan pintu seketeng. Bagaimana mungkin seseorang dapat masuk ke dalam rumah itu tanpa merusak pintu desis rembana. Bangunan ini selain pendapanya yang joglo, maka yang lain adalah limasan. Tidak ada bangunan yang berbentuk kampung kecuali lumbung dan kandang yang kosong itu. Sedangkan lumbung dan kandang itu tidak berhubungan dengan rumah induk sahut Wismaya. Sasangka mengangguk-angguk. Katanya, tidak ada tutup kiong di sini. Selain merusak pintu, orang hanya dapat masuk ke dalam dengan merobek atap atau dinding. Raden Madiasta mengangguk-angguk. Dengan suara yang dalam ia pun berkata, orang yang dapat membunuh kucing di dalam merurnah tanpa merusak pintu dan bagian-bagian rumah lainnya adalah orang yang berilmu tinggi. Adalah kewajiban kita untuk menghadapinya agaknya itu adalah salah satu alasan ayah anda, kenapa harus kita yang berada di rumah iri. Bukan orang lain. Ketiga orang senapati itu pun mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian menyadari bahwa mereka tidak dapat meremahkan tugas yang dibebankan di pundak mereka. Demikianlah, sejak hari itu, Raden Madiasta serta ketiga orang senapati itu menjadi bagian dari rumah yang besar itu. Mereka segera berusaha menyesuaikan diri mereka. Mereka tidak ingin menjadi orang-orang yang harus dilayani. Mereka tidak berpegang pada tugas-tugas mereka saja sehingga tidak mau melakukan pekerjaan yang lain. Raden Madiasta yang pernah hidup di padepokan serta para senapati yang tidak pernah sempat bermanja-manja, telah lebur dalam kerja sehari-hari dengan seisi rumah itu. Meskipun Raden Ayu Prawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari berusaha menjegahnya, tetapi Raden Madiasta dan para senapati itu selalu mengisi jambangan di pakiwan. Masing-masing menimbair sehingga jambangan menjadi penuh kembali setelah mereka mandi. Bahkan dalam waktu-waktu luang, mereka telah ikut membantu melakukan kerja para abdi di rumah itu. Sasangka sama sekali tidak merasa canggung untuk menggali tempat sampah di kebun belakang. Sementara itu Rembana mempunyai kesenangan tersendiri. Jika ia melihat seorang abdi membelah kayu bakar dengan kapak, maka Rembana selalu datang dari mengambil kapaknya dari tangan abdi itu. Jangan! Nanti aku dimarahi Raden Ayu atau Raden Ajeng. Rembana tersenyum. Katanya, bukan salahmu. Kau tidak akan dimarahi. Lakukan kerja yang lain. Biarlah kayu ini aku selesaikan. Tetapi, sudahlah. Barangkali kau dapat mengerjakan pekerjaan lain di kebun belakang. Abdi itu kebingungan. Namun orang itu pun kemudian pergi ke kebun belakang. Tetapi di kebun belakang, ia pun menjadi bingung pula karena ia melihat sasangka sedang menggali tempat sampah yang lebih besar dari kebiasaan para abdi membuat tempat sampah. Begitu besarnya bertanya abdi yang kebingungan. Bukankah dengan begitu tidak akan cepat penuh? Abdi itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meninggalkan sasangka dan pergi ke halaman samping. Yang dilakukan kemudian adalah memanjat sebatang pohon jambu air untuk memotong dahan-dahan dan rantingnya yang sudah kelihatan menjadi tua dan lapuk. Dalam pada itu, dari hari ke hari, hubungan Raden Madiasta serta para senapati itu dengan keluarga Raden Ayu Prawira Yuda menjadi seinakin akrab. Raden Ajeng Rantamsari adalah seorang gadis yang meningkat dewasa. Adalah wajar sekali jika hatinya pun niulai tersentuh oleh kehadiran anak-anak muda di rumahnya. Apalagi setiap hari mereka berhubungan. Raden Ajeng Rantamsari lah yang selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda itu. Kebersihan biliknya, kebersihan lingkungannya, makan serta minum mereka. Namun para senapati muda itu, bahkan Raden Madiasta tidak pernah memberikan pakaian mereka yang kotor untuk dicuci oleh para abdi. Kenapa Dimas keberatan jika pakaian Dimas dicuci oleh seorang abdi bertanya Raden Ajeng Rantamsari? Kami harus dapat melakukannya sendiri, Kangbok jawab Raden Madiasta. Tetapi apa salahnya selama Dimas dan para senapati di sini, para abdi melayani Dimas? Raden Madiasta tersenyum. Katanya, sudahlah Kangbok, keberadaan kami di sini jangan membuat keluarga ini menjadi terlalu sibuk. Jika demikian, maka kehadiran kami di sini justru akan memperberat beban Kangbok serta bibi. Raden Ajeng Rantamsari tersenyum. Katanya, kami juga sudah mengganggu Dimas serta para-para senapati yang seharusnya bertugas di tempat lain. Raden Madiasta tertawa. Katanya, kami dapat saja bertugas di mana-mana, Kangbok. Baru-baru ini kami justru bertugas di panjer. Baiklah, Dimas. Tetapi jika ada sesuatu yang perlu, Dimas jangan segan-segan mengatakan kepadaku atau langsung kepada ibu. Baik, Kangbok. Ketika Raden Ajeng Rantamsari meninggalkan Raden Madiasta, maka ia pun langsung pergi ke dapur. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat dari pintu dapur yang menghadap ke belakang, rembana sibuk membelah kayu di kebun belakang. Dengan serta merta Raden Ajeng Rantamsari pun memanggil Tarji, seorang abdi laki-laki di rumah itu. Raden Ajeng memanggil aku bertanya Tarji. Kenapa kau biarkan kakang rembana membelah kayu? Bukankah itu bukan pekerjaannya? Aku sudah berusaha dan ajeng. Tetapi kilurah rembana tidak menghiraukannya. Bahkan kemarin kilurah sasangka telah menggali tempat pembuangan sampah di kebun belakang. Aku juga tidak dapat mencegahnya. Raden Ajeng Rantamsari termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jika mereka tidak dapat dicegah, apa boleh buat? Namun ketika Tarji kemudian meninggalkan Raden Ajeng Rantamsari, maka justru Raden Ajeng Rantamsarilah yang pergi menemui rembana yang sedang sibuk membelah kayu, sehingga rembana tidak menyadarinya. Beberapa saat Raden Ajeng Rantamsari berdiri beberapa langkah dari rembana yang sedang sibuk itu. Tubuhnya berkeringat. Bajunya terbuka di bagian dadanya, sedangkan lengannya digulung agak tinggi. Raden Ajeng Rantamsari termangu-mangu sejenak. Sejak kehadirannya di rumah itu, rembana telah menarik perhatian Raden Ajeng Rantamsari. Anak muda yang berwajah cerah itu nampaknya selalu tersenyum. Kelakarnya yang segar, tanpa meninggalkan unggah-ungguh telah memikat hari Raden Ajeng Rantamsari. Matanya yang berkilat-kilat menyeratkan gairah hidup yang tinggi serta memancarkan kecerdasan otaknya. Raden Ajeng Rantamsari adalah seorang gadis yang sedang tumbuh dewasa di kateguhan. Raden Ajeng Rantamsari jarang sekali bergaul dengan anak-anak muda. Ia tinggal di Keputaran bersama ibundanya di Keputaran itu memang terdapat taman yang indah, ditumbuhi berjenis-jenis tanaman serta pohon bunga yang membuat taman itu menjadi semakin semarak. Beberapa orang dayang melayani nyasyang dan malam. Tetapi itu tidak cukup bagi Raden Ajeng Rantamsari. Di taman yang dikelilingi dinding yang tinggi itu tidak pernah hadir seorang anak muda selain Kang Jeng Adipati Yudapati. Itu pun jarang sekali. Yang sering terjadi adalah ibundanya datang menemuinya justru di luar Keputaran. Kadang-kadang Raden Ajeng Rantamsari juga melihat senapati muda yang lewat di luar gol Keputaran di saat mereka menjalankan tugasnya. Tetapi Raden Ajeng Rantamsari tidak pernah berkenalan dengan mereka. Karena itu, perkenalannya dengan Rembana yang nampak selalu gembira itu, mempunyai kesan yang lain di hati puteri itu. Selangkah demi selangkali Raden Ajeng Rantamsari itu bergerak mendekati Rembana yang sedang sibuk. Sekali diangkam ya kapaknya tinggi-tinggi. Kemudian terayun dengan dras sekali menghantam sebatang kayu yang tergolek di depannya. Dengan sekali ayun, gelondong kayu itu pun telah terbelah. Rembana mengusap keringatnya yang mengembun di keningnya. Namun Rembana itu terkejut ketika ia mendengar suara lembut menyapanya, kakang Rembana. Ketika Rembana berpaling, dilihatnya Raden Ajeng Rantamsari berdiri termangu-mangu memandanginya. Jantung Rembana berdesir. Sorot metu yang bening itu bagaikan memancarkan embun yang dingin diteriknya cahaya matahari. Raden Ajeng terdengar suara yang terloncat dari bibir Rembana. Berhentilah, kakang. Bukankah itu bukan pekerjaan kakang? Rembana tersenyum. Katanya, aku adalah anak yang lahir dan dibesarkan di kaki bukit, Raden Ajeng. Aku sudah terbiasa melakukannya. Tetapi sekarang kakang adalah seorang senapati. Bahkan senapati yang pernah mendapat pujian pada saat kakang bersama pasukan kakang ikut dalam perang besar di tepi bengawan rahina pujian yang langsung diberikan oleh kang jeng Sultan Tegalangkap. Kakang juga telah berhasil menumpas gerombolan perampok dekademangan panjer. Sekarang, kakang mendapat tugas melindungi kami sekeluarga yang tinggal di rumah ini. Tetapi kebiasaan masa kanak-kanak dan remajaku itu tidak dapat aku tinggalkan, Raden Ajeng. Begitu aku berhadapan dengan kapak dan gelondong kayu, maka rasa-rasanya tanganku menjadi gatal. Sekarang, beristirahatlah kakang. Tetapi kerja ini belum selesai, Raden Ajeng. Biarlah nanti diselesaikan oleh Tarji. Atau jika kakang Rembana masih belum puas, nanti kakang dapat menyelesaikannya. Biarlah aku selesaikan saja sama sekali Raden Ajeng. Raden Ajeng rantam sari itu pun kemudian justru duduk di sebuah lincak panjang, di bawah sebatang pohon jambu air yang rimbun sambil berkata, Kakang, beristirahatlah. Duduklah di sini. Ah, pakaian ku basah oleh keringat, Raden Ajeng. Biarlah aku selesaikan saja kerja ini. Kakang suara Raden Ajeng rantam sari merendah, duduklah di sini. Wajah Raden Ajeng rantam sari yang lembut, kata-katanya yang terasa sejuk di telinga rasa-rasanya telah mencengkam jantung Rembana. Ia tidak kuasa menolaknya sehingga kemudian diletakkan kapaknya. Namun Rembana tidak mau duduk di lincak itu pula. Tetapi ia justru duduk di atas seonggok kayu yang telah ditimbun di sebelah lincak yang panjang itu. Duduklah di sini, kakang. Terima kasih, Raden Ajeng. Raden Ajeng rantam sari tersenyum. Ia tahu bahwa Rembana masih merasa segan untuk duduk di sebelahnya. Aku ingin kakang bercerita tentang pandan di atas bukit puda seketik itu berkata Raden Ajeng rantam sari sambil tersenyum. Apanya yang harus aku ceritakan, Raden Ajeng? Hutan pandan itu sulit sekali ditembus. Daun pandan yang berduri itu saling berkait. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang mencari daun pandan untuk dibuat barang-barang kerajinan? Mereka mencari daun pandan yang tumbuh di pinggir saja, Raden Ajeng. Mereka tidak dapat pergi ke tengah. Raden Ajeng rantam sari mengangguk-angguk. Dengan nada yang merendah ia pun kemudian berkata, jika musim pandan berbunga, alangkah indahnya hutan pandan itu, kakang. Kita hanya dapat melihat dari pinggir hutan itu saja, Raden Ajeng. Raden Ajeng rantam sari mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya beberapa hal tentang hutan pandan di Bukit Puda seketi itu. Demikianlah, maka huhungan Rembana dengan Raden Ajeng rantam sari dari hari ke hari menjadi semakin rapat. Meskipun Rembana masih tetap menyadari siapakah dirinya dan siapa pula Raden Ajeng rantam sari, Namun sebenarnya lah Rembana tidak dapat ingkar, bahwa hatinya yang paling dalam telah terjerat oleh sikap, pandangan meta, tutur kata Raden Ajeng rantam sari yang lembut, luruh dan menyentuh itu. Demikian pula Raden Ajeng rantam sari. Kadang-kadang ia merasa menyesal, bahwa ia telah dilahirkan oleh seorang ibu yang kebetulan adalah istri seorang adip pati. Sehingga dengan demikian ia hidup dalam batasan-batasan yang mengungkungnya. Ia tidak dapat bebas seperti gadis-gadis sebayanya yang hidup di luar dinding kadipaten. Bahkan kemudian telah terjadi peristiwa yang mengguncang kemapanan hidupnya ibundanya telah dituinta meninggalkan dalam kadipaten kateguhan. Perjumpaannya dengan senapati muda yang bernama Rembana itu telah membuat Raden Ajeng rantam sari yang menginjak dewasa itu terhisap ke dalam dunia angan-angan yang membubung. Dalam pada itu, setelah beberapa lama Raden Madiasta serta ketiga orang senapati muda berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda ternyata tidak pernah terjadi sesuatu yang mencurigakan. Malam-malamnya dilalui dengan tenang tanpa gangguan sama sekali. Bahkan Raden Madiasta telah mulai berpikir untuk menghadap ayahandanya dan menyampaikan laporan tentang keadaan di rumah bibinya. Jika saja ayahandanya sependapat, maka ayahandanya dapat menunjuk orang lain untuk melanjutkan tugas mereka. Namun tiba-tiba saja telah terjadi gejolak di permukaan yang telah terasa menjadi tenang itu. Ketika hari merambat siang, Raden Ayu Prawira Yuda berada di serambi samping. Raden Ayu itu masih saja mempunyai kesenangan membatik. Digelarkan kain putih yang sebagian sudah digores dengan lukisan batik yang lembut. Sekali-sekali ditiupnya canting yang sudah berisi malam panas yang cair. Kemudian dengan cekatan yang sudah berisi malam panas yang cair. Kemudian dengan cekatan tangannya bergerak-gerak meninggalkan gorsan lukisan yang rumit. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu itu terkejut ketika ia mendengar seseorang menyepanya, Kang Mbok. Hampir saja Raden Ayu Prawira Yuda menumpahkan malamnya yang cair dan panas di dalam wajan kecilnya. Dimas Wicitra Wicitra tertawa. Katanya, Kang Mbok terkejut karena tiba-tiba aku sudah berada di sini. Ya, kau memang mengejutkan aku Sahutra dan Ayu Prawira Yuda. Maaf, Kang Mbok. Bukan maksudku mengejutkan Kang Mbok. Untuk apa kau tiba-tiba saja datang kemari Wicitra? Sikap Kang Mbok aneh. Bukankah aku adik Kang Mbok? Satu-satunya saudara kandung Kang Mbok. Jika ada dua orang saudara kita, kedua-duanya telah meninggal. Yang tinggal adalah aku. Adik laki-laki Kang Mbok Prawira Yuda. Aku tahu. Nah, sekarang apa yang kau mau ii? Apakah Kang Mbok tidak mempersilahkan aku duduk? Kang Mbok, aku datang dari jauh. Aku datang dari kateguhan untuk menengok satu-satunya saudara kandungku. Baik. Duduklah Wicitra. Wicitra tersenyum. Ia pun kemudian duduk di serambi ditemani Raden Ayu Prawira Yuda. Kang Mbok. Semalam aku bernalam di rumah seorang kawanku yang tinggal di Paranganom. Seharusnya aku bermalam di sini, di rumah saudara kandungku. Wajah Raden Ayu Prawira Yuda menjadi tegang. Tetapi ia tidak menjawab. Kang Mbok meninggalkan kateguhan tanpa memberitahu aku. Padahal aku adalah satu-satunya saudara kandung Kang Mbok. Aku tidak sempat, Wicitra. Tiba-tiba saja aku harus pergi dari kateguhan. Bukankah sebenarnya Kang Mbok tidak harus meninggalkan kateguhan? Kang Mbok hanya harus meninggalkan dalam kadipaten. Bukankah sesungguhnya sudah disediakan rumah yang cukup memadai bagi Kang Mbok? Aku mempunyai harga diri, Wicitra. Apa kata orang kateguhan jika aku bersedia meninggalkan kadipaten dan tinggal di rumah yang berada jauh di luar dinding kota itu? Bukankah itu salah Kang Mbok sendiri? Kenapa aku yang salah? Sudahlah Kang Mbok. Aku tidak mau membicarakan persoalan Kang Mbok yang sangat pribadi itu. Lalu, apa yang akan kau katakan, Wicitra? Kenapa sikap Kang Mbok sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang kakak perempuan yang penuh kasih seperti masa kanak-kanak itu? Kang Mbok adalah anak sulung. Dua saudara kita meninggal di usia remaja mereka kemudian aku adalah anak bungsu. Jarak umur kita memang agak banyak Kang Mbok. Waktu kecil, Kang Mbok bersikap sangat manis kepada aku. Bahkan Kang Mbok terlalu memanjakan aku. Kang Mbok menggendong aku kemana-mana jika aku menangis, metu Kang Mbok ikut menjadi basah. Wicitra. Syukurlah jika kau sempat mengingat semuanya itu. Tetapi apa balasanmu setelah kau menjadi dewasa? Kau kehilangan sifat-sifat baikmu. Kau tumbuh di dalam lingkungan yang salah. Kau berada di dalam lingkungan yang akhirnya merusak hidupmu. Ayah dan ibu semasa hidupnya telah kehilangan kendali atas dirimu. Wicitra tertawa. Katanya, mungkin Kang Mbok benar. Tetapi sebagaimana waktu itu aku berubah, maka pada saatnya aku pun akan berubah pula. Aku menyadari semuanya itu dan aku berniat untuk memperbaikinya. Kau memang harus mencoba, Wicitra. Kau harus berani melepaskan diri dari lingkungan yang buruk itu. Kau tidak boleh dekat kerbau berkubang. Kau akan terpercik oleh lumpur pula. Aku mengerti Kang Mbok aku memang akan meninggalkan duniaku yang buram itu. Aku akan tinggal di sini. Tinggal di sini? Ya, Kang Mbok. Aku minta Kang Mbok menyampaikan kepada Kang Jeng Adipati Perangkusuma, agar Madiasta dan ketiga orang senapati itu dikembalikan kepada tugas mereka masing-masing. Mereka di sini melindungi aku dan Rantamsari. Wicitra tertawa lebih keras. Katanya, jika hanya untuk melindungi Kang Mbok dan Rantamsari dari kejahatan, kenapa harus empat orang senapati? Bukankah cukup dengan empat atau lima orang prajurit saja? Keadaannya cukup gawat, Wicitra. Kenapa Kang Mbok tidak berusaha melindungi diri sendiri serta Rantamsari? Apakah arti gelar Kang Mbok pada saat Kang Mbok berada di kateguhan? Bukankah Kang Mbok digelari serikan di kateguhan? Itu dahulu, Wicitra. Itu pun gelar yang berlebihan. Aku hanya mengangankan agar di kateguhan ada prajurit perempuan meskipun jumlahnya kecil. Itu saja. Bukan berarti aku memiliki ilmu yang tinggi. Kang Mbok. Meskipun demikian, Kang Mbok tidak memerlukan para senapati muda yang masih ingusan itu. Wicitra. Mereka adalah senapati pilihan. Mereka telah mampu memadamkan gejolak yang terjadi di panjar baru-baru ini. Itu sama sekali tidak mengherankan. Mereka juga pernah mendapat pujian langsung dari Kang Jeng Sultan di Tegalangkap setelah mereka terlibat dalam perang besar di tepi bengawan Rahina. Omong kosong. Itu hanyalah cerita yang direka-reka oleh para senapati muda itu sendiri. Tidak. Pujian itu diakui oleh Kang Jeng Adipati Perang Kusuma sendiri. Baik. Baik, Kang Mbok. Meskipun demikian sebenarnya mereka tidak Kang Mbok perlukan. Aku akan tinggal di sini. Keberadaanku di sini akan lebih berarti dari keempat orang senapati ingusan itu. Wicitra. Kau masih saja suka membual. Itukah bagian dari keinginanmu memperbaiki sifat dan watakmu? Aku tidak membual Kang Mbok. Aku berkata sebenarnya jawab Wicitra. Karena itu, aku minta Kang Mbok menyingkirkan para senapati muda itu termasuk Raden Madiasta. Tidak. Wicitra mereka akan tetap berada di sini. Aku mengerti, Kang Mbok. Sebenarnya keberadaan mereka di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perlindungan sebagaimana yang Kang Mbok katakan. Tetapi keberadaan mereka di sini tentu karena maksud Kang Mbok yang lain. Aku tidak tahu maksudmu, Wicitra. Kang Mbok tengah menawarkan rantam sari kepada mereka. Wicitra jagalah mulutmu. Karena mulutmu kau akan dapat terjerat oleh petaka. Tetapi Wicitra justru tertawa berkelanjangan. Katanya, di kateguhan Kang Mbok gagal menginginkan menantu seorang adip pati. Sekarang Kang Mbok membawa rantam sari ke para nganom dan menawarkan kepada para senapati muda itu. Cukup Wicitra. Kang Mbok tidak usah marah. Aku tahu bahwa rantam sari berhubungan semakin rapat dengan Rembana. Salah seorang senapati muda yang ada di rumah ini. Wajah Raden Ayu Prawira Yuda menjadi merah bagaikan membara. Dengan lantang Raden Ayu itu berkata Wicitra. Tidak sepantasnya kau berkata seperti itu. Seandainya benar rantam sari berhubungan semakin rapat dengan Rembana apa keberatanmu. Rantam sari sudah dewasalah sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, kau tidak usah ikut campur. Biar saja rantam sari menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi bukankah tidak sepantasnya rantam sari berhubungan dengan senapati kecil yang tidak berarti apa-apa itu. Tetapi ia adalah senapati pilihan, Wicitra. Senapati itu tidak ada sekuku ireng dibanding dengan aku. Apa maksudmu? Seharusnya Kang Mbok sudah mengetahuinya. Mengetahui apa? Bukankah aku pernah memberikan isyarat bahwa aku inginkan rantam sari menjadi istriku? Itu adalah pikiran gila, Wicitra. Itu tidak mungkin. Kau tahu, bahwa itu adalah bagian dari sifat dan watakmu yang kotor, yang terbentuk di tengah-tengah yang kotor pula. Apakah pemikahan itu satu hal yang kotor? Bukankah pernikahan justru bagian dari kehidupan yang memang dikehendaki oleh Yang Maha Pencipta untuk melestarikan keberadaan umatnya? Pemikahan adalah satu hal yang suci, Kang Mbok. Ya pemikahan itu sendiri memang satu hal yang suci. Justru karena itu, maka pemikahan diatur dengan beberapa tatanan. Wicitra, kau adalah pamannya. Rantam sari adalah anakku. Anak kakak kandungmu. Bagaimana kau dapat mengambilnya menjadi isterimu? Apa salahnya Kang Mbok? Aku laki-laki. Rantam sari seorang perempuan. Bukankah sudah sewajam ya jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan? Tetapi tidak dengan kemanakan sendiri. Kang Mbok, jika niatmu terpenuhi, bukankah kau ingin Rantam sari menikah dengan Kang Jeng Adipati Yudapati? Nah, bukankah Adipati Yudapati itu saudara laki-laki Rantam sari? Semua itu omong kosong. Fitnah. Wicitra tertawa pula. Wicitra, sekarang pergilah. Aku tidak mau kau berada di rumahku. Aku tidak mau kau mengotori lantai serambiku. Jangan kasar terhadapku, Kang Mbok. Seharusnya Kang Mbok berterima kasih kepada aku. Kang Mbok tidak perlu menjajakan Rantam sari keparangan om. Cukup. Pergilah Wicitra. Kang Mbok jangan mengusir aku. Sudah aku katakan, aku akan tinggal di sini menjaga keselamatan Kang Mbok dari Rantam sari. Yang sepantasnya diusir adalah Madiasta dan para senapati itu. Tidak pantas Rantam sari berhubungan rapat dengan seorang senapati kecil seperti Rembana itu. Pergilah Wicitra sebelum aku mengusirmu. Kang Mbok tidak akan dapat mengusir aku. Aku dapat memanggil para senapati itu. Apa artinya senapati itu bagiku? Aku akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Apakah kau benar-benar akan mencobanya, Wicitra? Wajah Wicitra menjadi tegang. Dengan geram ia berkata, kau akan menyesali perbuatanmu itu Kang Mbok. Tidak. Aku tidak akan menyesal. Kaulah yang akan menyesal jika kau tidak mau pergi dari tempat ini. Tetapi Wicitra itu menggeleng. Katanya aku tidak akan pergi. Pergi. Kau harus pergi suara Raden Ayu Prawira Yuda menghentak keras. Tetapi Wicitra masih tetap tidak beranjak dari tempatnya, sehingga Raden Ayu Prawira Yuda itu pun berkata, jadi aku harus mengusirmu dengan kekerasan Wicitra. Namun tiba-tiba saja pintu serambi itu pun terbuka. Seorang senapati muda muncul dari balik pintu yang terbuka itu. Maaf Raden Ayu. Aku mendengar sedikit keributan di sini. Tetapi jika tidak terjadi sesuatu, aku sekali lagi mohon maaf. Tidak terjadi apa-apa di sini, anak muda. Aku adalah adik kandung Kang Mbok Prawira Yuda. Oh. Usir orang ini. Ia memang adik kandungku. Tetapi ia tidak pantas berada di rumah ini. Jadi, bawa orang ini keluar. Jika perlu dengan paksa. Rembana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, marilah, Raden. Aku persilahkan Raden keluar. Pergi, kau dengar Wicitra justru membentak. Tetapi Rembana tidak beringsut. Katanya, aku sudah mendapat perintah dari Raden Ayu Prawira Yuda. Karena itu, sebelum aku memergunakan kekerasan, lebih baik Raden keluar dari rumah ini. Kau akan memergunakan kekerasan. Ya. Cobalah. Cobalah jika kau berani. Rembana memang menjadi ragu-ragu. Namun ketika ia berpaling dan memandang Raden Ayu Prawira Yuda, ia melihat Raden Ayu Prawira Yuda itu mengangguk. Karena itu, maka Rembana bergeser selangkah maju sambil berkata, aku akan memaksa Raden. Bagus. Ternyata kah seorang senapati muda yang berani? Nah, cobalah. Paksa aku keluar dari rumah ini. Rembana memang tidak sabar lagi. Tetapi sebelum ia berbuat lebih jauh, maka didengarnya seseorang berdiri di pintu yang terbuka itu. Ketika Rembana berpaling, dilihatnya Madiasta berdiri di pintu. Raden desis Rembana. Ada apa? Angger Madiasta Raden Ayu Prawira Yudalah yang menyahut, aku minta orang ini diusir dari rumahku. Raden Madiasta termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Wicitra yang menjadi tegang setelah ia melihat Madiasta hadir pula diserambi itu. Bukankah itu paman Wicitra? Ya, Raden. Ia memang adik kandungku. Tetapi ia datang untuk mengganggu ketenanganku. Maaf paman berkata Raden Madiasta kemudian, Aku berada di sini karena aku diperintahkan oleh ayah anda untuk menjaga ketenangan dan ketenteraman keluarga bibi. Karena itu, jika paman Wicitra membuat bibi gelisah, aku mohon paman meninggalkan tempat ini. Wajah Wicitra menjadi merah membara namun ia tidak mempunyai pilihan. Jika terjadi perselisihan serta benturan kekerasan maka para senapati yang lain pun tentu akan segera berdatangan. Agaknya Wicitra masih belum siap menghadapi para senapati itu. Apalagi seorang di antaranya adalah Raden Madiasta, yang baru pulang dari sebuah perguruan serta tuntas dalam ilmu kanuragan. Karena itu, maka dengan hati yang luka Wicitra itu pun berkata kepada kakak perempuannya, Baik, Kangbo, sekarang aku akan pergi. Tetapi jangan kira bahwa aku tidak akan kembali. Sebelum Raden Ayu Prawirayuda menjawab, maka Wicitra pun bergegas meninggalkan serambi itu. Di pintu ia berhenti sejenak memandang wajah Raden Madiasta. Namun Raden Madiasta pun memandang pula langsung ke bijah matanya. Sepeninggal Wicitra, Raden Madiasta pun bertanya, Ada apa dengan paman Wicitra, Bibi? Anak itu selalu mengganggu sajangger. Sejak aku masih tinggal dekat teguhan. Tetapi bagaimana mungkin ia tiba-tiba saja sudah berada di pintu serambi ini? Maaf, Bibi. Aku melihat paman Wicitra masuk regol dan berjalan di halaman. Aku melihat paman Wicitra masuk pintu seketeng. Tetapi karena aku tahu bahwa paman Wicitra itu adik kandung Bibi, maka aku tidak menegurnya. Ia memang adik kandungku, nger. Tetapi sifat dan wataknya tidak dapat dikendalikan lagi. Karena itu, nger. Aku mohon lain kali, jangan biarkan ia masuk ke rumah ini. Baik, Bibi. Aku akan mengingatnya. Aku pun akan berpesan kepada kakang Rembana, kakang Sasangka dan kakang Wismaya, agar paman Wicitra tidak jijankan masuk. Terima kasih, nger. Anak itu membuat jantungku berdebaran semakin cepat. Baik, Bibi. Raden Madiasta dan Rembana pun kemudian meninggalkan serambi itu. Raden Ayu Prawira Yuda kembali duduk di depan gawangan menggelar kain yang sedang dibatiknya tetapi rasa-rasanya ia tidak lagi bertekun. Jantungnya masih saja terasa berdegup. Hari ini Raden Ayu Prawira Yuda nampak gelisah. Ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang sering dilakukannya sehari-hari dengan baik. Setiap kali Raden Ayu Prawira Yuda itu duduk sambil merenungi anak gadisnya yang tumbuh dewasa itu. Tumbuh dewasa itu bahkan debar jantungnya terasa menjadi semakin cepat, jika ia teringat kata-kata Wicitra, bahwa Wicitra justru menginginkan Rantam Sari untuk menjadi istrinya. Anak itu sudah menjadi geladesis Raden Ayu Prawira Yuda. Sementara itu, sejak Wicitra datang, ia belum melihat Raden Ajeng Rantam Sari, pintu biliknya tertutup rapat. Biasanya Rantam Sari tidak menutup diri dalam biliknya seperti itu. Apakah ia mendengar pembicaraanku yang keras dengan pamannya? Disrambi bertanya Raden Ayu Prawira Yuda di dalam hatinya. Raden Ayu Prawira Yuda merasa ragu. Beberapa saat ia berdiri di depah pintu bilik anak gadisnya. Namun perlahan-lahan Raden Ayu Prawira Yuda itu mengetuk pintu bilik itu. Rantam Sari terdengar suara Raden Ayu Prawira Yuda lembut. Tidak terdengar jawaban. Karena itu, Raden Ayu Prawira Yuda pun mengulanginya, mengetuk pintu itu perlahan. Rantam Sari Yang terdengar adalah justru isak tangis tertahan. Perlahan-lahan Raden Ayu Prawira Yuda mendorong pintu itu sehingga terbuka. Dilihatnya Rantam Sari menelungkup di pembaringannya. Raden Ayu Prawira Yuda melangkah mendekatinya. Kemudian dia duduk di bibir pembaringan sambil mengusap rambut anaknya yang hitam kelam. Kenapa kau menangis nger? Rantam Sari tidak segera menjawab. Rantam Sari Jawablah pertanyaan ibu. Kenapa kau menangis nger? Ibu Rantam Sari bangkit. Namun ia pun segera duduk di lantai di hadapan ibunya sambil meletakkan kepalanya di pangkuannya. Apa yang kau pikirkan? Rantam Sari suara ibunya terdengar sejuk di telinga gadis itu. Apakah aku bersalah ibu? Kenapa kau bertanya seperti itu, nger? Kenapa Paman marah kepadaku? Kau dengar pembicaraan kami. Tidak seluruhnya ibu. Tetapi serba sedikit aku mendengarnya. Apa yang telah kau dengar? Paman menyebut nama Kakang Rembana. Ya, Rantam Sari. Apalagi yang kau dengar? Tidak jelas ibu. Tetapi agaknya Paman menyalahkan aku karena aku berhubungan dengan Kakang Rembana. Bahkan Paman menganggap aku seorang gadis yang rendah. Yang dijajakan di Parangan Om. Yang lain aku tidak dapat mendengarnya ibu. Ketika aku sudah berada di dalam bilik ini, aku mendengar ibu mengusir Paman setelah ibu bertengkar dengan Paman. Jangan hiraukan Pamanmu, Rantam Sari. Ia tidak akan datang lagi. Aku sudah minta Anggermadiasta untuk mencegahnya jika ia akan memasuki rumah ini. Ya, ibu. Tetapi apa sebenarnya yang diinginkan Paman Wichitra itu? Rantam Sari. Kau sudah dewasa. Aku tidak ingin merahasiakannya lagi. Apa yang diingini oleh Pamanmu itu? Rantam Sari mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah ibunya yang bagaikan membeku. Sorot metu ibunya jauh menerawang menembus batas ruang dan waktu. Sejak lama Wichitra memang sudah mengisyarakan kepada Raden Ayu Prawira Yuda, bahwa ia menginginkan Rantam Sari untuk dijadikan istrinya. Ia minta agar Rantam Sari jangan diberikan kepada orang lain. Tetapi Wichitra baru berkata dengan jelas, justru setelah ia berada di Paranganom. Ibu dasis Rantam Sari. Raden Ayu Prawira Yuda itu pun tersadar. Sambil membetulkan rambut anaknya ia pun berkata, Rantam Sari. Sebenarnya bahwa Pamanmu menginginkan agar kau dapat dijadikan istrinya. Bukankah aku kemanakannya? Bukankah Paman Wichitra itu adik kandung ibu? Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk lagi. Ibu mater Rantam Sari pun menjadi basah lagi. Sudahlah, Rantam Sari. Lupakan keinginan Pamanmu itu. Itukah agaknya, kenapa Paman tidak senang melihat hubunganku dengan kakang rembana? Rantam Sari suara ibunya merendah, akulah yang justru ingin bertanya. Apakah benar kau telah menjalin hubungan batin dengan senapati muda itu, sebagaimana dikatakan oleh Pamanmu? Ibu juga menyalahkan aku? Tidak. Bukan maksudku, Rantam Sari. Aku hanya ingin tahu, apa yang sedang bergejolak di dada anak gadisku. Ibu suara Rantam Sari menjadi parau. Menurut pendapatku, kakang rembana adalah anak muda yang baik. Ia ramah dan gembira. Meskipun dia suka berkelakar, tetapi ia masih mengenal batas-batas unggah ungguh serta tidak mengurangi harga dirinya sebagai seorang senapati muda yang mempunyai kelebihan. Jadi kau memang tertarik kepadanya, Rantam Sari. Ibu. Aku adalah putri ibu. Sebagaimana seorang gadis yang hidup di lingkungan dinding kadipaten, segala sesuatunya sudah ditentukan baginya. Aku tinggal menjalaninya saja. Karena itu, jika memang ada titah yang lain, aku tidak dapat menolaknya. Tidak, Rantam Sari. Tidak. Sudah aku katakan, aku hanya ingin mengetahuinya. Aku tidak dapat ingkar, ibu. Aku tertarik kepada kakang rembana. Wajahnya yang cerah, hatinya yang terbuka, kelakarnya, namun juga pandangannya yang luas tentang hidup dan kehidupan. Kau sudah banyak berbicara dengan senapati muda itu Rantam Sari? Ya. Ibu. Aku sudah tahu pula, bahwa kakang rembana juga tertarik kepadaku. Baiklah, Rantam Sari. Aku bukan seorang ibu yang hanya menuruti keinginanku sendiri. Aku harus mendengarkan kemauanmu karena kau lah yang akan menjalaninya. Masa depanmu akan terletak di tanganmu sendiri. Ibu. Jadi ibu tidak berkeberatan. Ibu hanya ingin meyakinkan sikapmu, Rantam Sari. Dengarlah. Rembana hanyalah seorang senapati prajurit di Puranganom. Ia bukan seorang yang pinunjul. Mungkin ia memiliki kemampuan yang tinggi. Tetapi ada berapa orang senapati muda di Puranganom ini. Karena itu, kau harus itu pikirkan sebaik-baiknya masa depanmu. Jika kau benar-benar ingin menyatukan dirimu dalam kehidupan rembana, maka kau harus siap menjalani hidup dan kehidupan yang sederhana. Karena rembana seorang prajurit, maka ia akan lebih sering berada di luar rumah. Tugas akan selalu memanggilnya, sebagaimana ia berada di sini sekarang ini. Aku mengerti ibu. Tetapi justru kehidupan yang sederhana itulah yang akan dapat dinikmati sedalam-dalamnya. Tidak seperti saat kita tinggal di kadipatan kateguhan. Segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan peranatan, sehingga rasa-rasanya kita telah kehilangan diri sendiri dalam keberadaan kita ini ibu. Kita tidak mempunyai kebebasan menentukan sikap dan bahkan keinginan-keinginan yang paling mendasar dari hidup ini. Raden Ayu Prawira Yuda tersenyum. Katanya, dari mana kau dengar sikap hidup sebagaimana yang kau katakan itu? Rantam sari? Dari rembana? Aku tidak menyalahkannya. Justru apa yang kau katakan itu sangat menarik perhatianku. Menurut pendapatku, yang kau katakan itu benar adanya. Ibu sependapat, Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk. Ibu senyum yang manis mengembang di bibir Raden Ajeng Rantam sari. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya sambil memejamkan matanya. Dengan suara yang lirih ia pun berkata, Ibu, doakan agar aku akan menemukan kebahagiaan. Aku mengerti Rantam sari. Sikap kakang masmu yang telah mengusir kita dari kateguhan telah menghunjam, melukai jantungmu sampai ke dasar. Agaknya luka itu tidak mudah untuk dapat disemiluhkan. Peristiwa itu tentu sangat mempengaruhi pandanganmu tentang hidup dan kehidupan. Mungkin Ibu. Tetapi aku ingin menemukan hari-hari mendatang yang panjang. Aku tidak akan selalu berpaling pada masa lalu itu, meskipun sebagai pengalaman akan mempunyai arti tersendiri bagiku. Raden Ayu Prawira Yuda masih saja membelai rambut anaknya. Namun beberapa saat kemudian, Raden Ayu Prawira Yuda itu pun berkata, Beristirahatlah, Rantam sari. Mungkin kau merasa letih oleh gejolak perasaanmu. Jika kau ingin tidur, tidurlah. Tidak Ibu. Aku tidak ingin tidur. Aku akan pergi ke dapur. Justru Raden Ajeng Rantam sari lah yang lebih dahulu bangkit berdiri. Ketika Raden Ayu Prawira Yuda juga bangkit, maka Rantam sari pun menggandeng ibunya keluar dari biliknya langsung pergi ke dapur. Di dapur, para abdi sedang sibuk menyiapkan makan siang bagi para senapati muda yang berada di rumah itu. Rantam sari pun kemudian telah ikut pula membantu mereka menyediakan mangkuk serta peralatan yang lain. Hari itu, wajah Raden Ajeng Rantam sari nampak sangat cerah. Rasa-rasanya Raden Ajeng Rantam sari telah meletakkan beban yang memberati perasaannya. Selama ini, Raden Ajeng Rantam sari tidak berani berterus terang kepada ibunya, bahwa sebagai seorang gadis hatinya telah tersentuh oleh seorang anak muda yang bernama Rembana. Sebaliknya, anak muda itu pun telah tertarik pula kepadanya. Meskipun Rantam sari sebenarnya telah menduga bahwa ibunya ikut merasakan getar timbal balik antara dirinya dengan senapati muda itu, namun ibunya tentu ingin mendengar pengakuannya itu. Kedatangan pamannya seakan-akan justru telah membuka kesempatan kepadanya untuk menyampaikan hal itu kepada ibunya. Pernyataan ibunya itu telah membuat hubungan Raden Ajeng Rantam sari dengan Kelurah Rembana menjadi semakin akrab. Raden Ajeng Rantam sari tidak lagi merasa pakuh untuk berbicara dengan Rembana di tempat-tempat terbuka. Namun hubungan antara Raden Ajeng Rantam sari dengan Rembana itu tidak terlepas dari pengamatan senapati muda yang lain. Sasangka. Senja itu, warna-warna jingga yang silau memancar di langit. Beberapa lembar mega hanyut beriringan dihembus ingin dari lautan. Setelah mandi, Madiasta dan Wismaya duduk di halaman belakang rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Mereka sempat memandangi burung-burung Bang Awi yang terbang beriringan pulang ke sorangnya. Apakah Rembana dan Sasangka juga sudah mandi bertanya Madiasta. Sudah Raden. Mereka ada di Serambi Gandok. Kakang Wismaya berkata Madiasta kemudian, Aku melihat telah terjadi perubahan dalam hubungan di antara keduanya. Aku tidak tahu, apakah yang telah menyebabkannya. Maksud Raden, pada keduanya seakan-akan telah terbentang jarak. Ya. Ya, Raden. Aku mengenal keduanya dengan baik. Aku berada dalam kelompok yang sama pada saat kami bersama-sama memasuki dunia keprajuritan. Agaknya jenjang kedudukan kami pun merambat bersama-sama pula, sehingga kami sempat menjadi lurah prajurit yang justru memaksa kami untuk berpisah, karena kami mengemban tugas kami masing-masing. Bukankah selama ini tidak ada masalah di antara keduanya? Namun, nampaknya tidak ada Raden. Tetapi sebenarnya lah bahwa akhir-akhir ini memang terasa ada jarak di antara mereka. Mudah-mudahan tidak timbul persoalan yang mendasar di antara mereka. Namun adalah kewajibanku untuk mengetahui, ada apa sebenarnya di antara mereka itu. Sebenarnya lah saat itu, Rembana dan Sasangka duduk di Serambi Gandok. Untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Sasangka lah yang membuka pembicaraan, Rembana. Sebelumnya aku minta kau jangan salah paham. Jangan menganggap aku orang lain yang mencampuri urusan pribadimu. Aku adalah bukan hanya sekedar kawanmu. Tetapi kau bagiku rasa-rasanya sudah bagaikan saudara kandung. Rembana berpaling. Dengan kerut di dahi ia pun bertanya, ada apa Sasangka? Sudah sejak beberapa hari sebenarnya aku ingin mengingatkanmu, Rembana. Apakah ada yang aku lupakan? Tidak. Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Jadi, apa yang perlu kau peringatkan? Rembana, aku bermaksud baik. Jangan tuduh aku mencampuri persoalan pribadimu. Rembana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, katakan, Sasangka. Aku ingin membicarakan hubunganmu dengan Raden Ajeng Rantamsari. Hubunganku dengan Raden Ajeng Rantamsari? Kenapa? Selagi belum terlanjur menjadi terlalu jauh. Kenapa? Aku ingin menesihatkan, agar kau mempertimbangkan kembali hubunganmu dengan Raden Ajeng Rantamsari. Pada akhir-akhir ini aku melihat hubunganmu telah bergerak semakin akrab. Sentuhan-sentuhan batin dan antara kalian telah membuat hubungan kalian menjadi khusus. Rembana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih atas perhatianmu, Sasangka. Tetapi jangan hiraukan. Aku tidak beniat menolak uluran tanganmu serta niat baikmu. Tetapi karena aku sudah dewasa penuh, biarlah persoalan itu aku selesaikan sendiri. Aku hanya ingin mengingatkan, agar kau tidak menjadi kecewa di hari-hari mendatang. Kecewa? Kenapa aku harus kecewa? Kau harus berani melihat ke dirimu sendiri. Rembana menarik nafas panjang. Katanya, aku mengerti, Sasangka. Kau tentu akan mengatakan, bahwa aku adalah sekedar anak pedesaan. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di kaki bukit. Ayahku dan ibuku adalah orang-orang dari kaki bukit itu pula. Sedangkan Raden Ajeng Rantamsari adalah anak seorang Adipati, meskipun Kang Jeng Adipati itu sudah meninggal. Ya, aku tidak ingin kau menjadi kecewa di hari-hari mendatang. Seperti seseorang yang terbangun dari sebuah mimpi yang indah, maka kau akan menjadi sangat kecewa. Kenapa aku harus kecewa? Raden Ajeng Rantamsari pada suatu saat tentu akan dinikahkan dengan seorang yang pantas untuk menjadi suaminya. Mungkin seorang Adipati muda atau seorang putra Adipati. Bahkan mungkin saja Raden Ajeng Rantamsari akan mendapat suami seorang ksatria dari Istana Tegalangkap. Jika nasibku memang seburuk itu, biarlah aku sandangnya sasangka. Sebenarnya kau tidak perlu menunggu sampai kau mengalaminya rembana. Mumpung belum terlanjur, kau dapat berusaha untuk menjegahnya. Terima kasih atas kepedulianmu itu, sasangka. Tetapi aku tidak berniat untuk menghindar sekarang. Seperti orang yang akan maju ke medan perang. Aku sudah siap. Jika aku menang, maka aku akan pulang dengan berbagai macam penghormatan. Bahkan bermahkotakan gelar seorang pahlawan. Menikmati pujian dan kebanggaan. Tetapi jika aku kalah, maka namaku akan tercemar. Orang lain akan berpaling jika berpapasan di jalan. Bahkan dapat terjadi lebih buruk dari itu. Menjadi seorang tawanan perang yang dihinakan. Dipekerjakan lebih buruk dari seorang budak. Atau dapat juga aku mati di pertempuran. Tetapi aku sudah siap menghadapi semua kemungkinan itu. Aku siap untuk menang. Tetapi aku pun siap untuk kalah atau bahkan mati. Kau keras kepala rembana. Kau tahu itu sasangka. Aku memang orang yang keras kepala. Aku tidak mudah menerima pendapat orang lain. Tetapi persoalan ini adalah persoalan yang gawat. Rembana. Aku minta kau mengerti. Sasangka berkata rembana kemudian. Nada suaranya meninggi. Aku sudah dewasa penuh. Aku sudah dapat memilih. Manakah yang baik dan manakah yang tidak baik bagiku. Aku minta kau tidak mencampurinya. Itulah yang kau kehendaki sekarang rembana. Justru pada saat kau memerlukannya. Tidak. Aku tidak memerlukannya. Kau sakit, rembana. Tetapi kau tidak mau mengakui bahwa kau memerlukan pengobatan. Sasangka. Kau sudah terlalu dalam mencampuri persoalan yang sangat pribadi bagiku. Nasihatmu sudah cukup. Belum rembana. Bahkan sudah terlalu banyak. Atau justru karena kau merasa iri? Sasangka terkejut. Sehingga tiba-tiba saja ia pun bangkit berdiri. Rembana. Kau menganggap aku menjadi iri? Jika tidak, lepaskan aku sekehendak hatiku. Kau tidak berhak mencampuri persoalan pribadiku. Mungkin aku memerlukan bantuanmu dalam pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi aku tidak memerlukan pendapatmu dalam persoalan ini. Wajah Sasangka menjadi merah. Namun sebelum ia menjawab dengan suara yang bergetar, ia melihat Wismaya sudah berdiri di tangga serambi gandok itu. Wismaya dasis rembana. Aku mendengar sebagian dari persoalan yang kalian bicarakan dari balik dinding sebelah. Maaf. Tetapi aku sama sekali tidak sengaja mendengarkannya. Ketika aku ingin menemui kalian berdua, aku mendengar pembicaraan kalian. Semakin lama menjadi semakin tajam. Semula aku tindak ingin mencampurinya. Tetapi ketika aku akan pergi, aku justru merasa menjadi bagian dari keberadaan kita semuanya di rumah ini. Aku bermaksud baik berkata Sasangka. Aku mengerti sahut Wismaya. Tetapi ia telah mencampuri persoalan pribadiku terlalu dalam. Aku sudah mengatakan, bahwa aku berterima kasih atas kepeduliannya. Tetapi selanjutnya, biarlah aku yang memutuskan. Memang kaulah yang harus memutuskan. Tetapi Sasangka ingin memberikan pertimbangan kepadamu. Sudah aku katakan. Aku berterima kasih. Tetapi selanjutnya terserah kepadaku. Jika hubunganku dengan putri itu dianggap demikian aku akan terperosok ke dalam lidah api, biarlah aku terbakar sampai hangus. Sasangka tidak perlu menangisinya. Jadi itukah arti kesetia kawanan bagimu Rembana. Aku menghargai kesetia kawanan. Tetapi tentu ada batasnya. Sampai kemana kau dapat memasuki duniaku. Duniaku yang sangat pribadi ini. Sudahlah Sasangka berkata Wismaya, niat baikmu memang harus dihargai. Tetapi kau memang tidak akan dapat memasuki dunia Rembana sampai sedalam-dalamnya. Aku hanya ingin mencegah sebelum terjadi malapetaka padanya. Aku mengerti. Tetapi Rembana bukan kanak-kanak lagi. Biarlah ia memilih jalan manakah yang akan dilaluinya. Apakah aku harus membiarkannya memilih jalan sesat? Kau sudah memperingatkannya, Sasangka. Jika ia masih saja ingin berjalan lewat jalan itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak akan membiarkannya. Sasangka suara Wismaya menjadi berat, sejauh mana hak kita mencampuri persoalan-persoalan orang lain yang sangat pribadi. Kita dapat menunjukkan niat baik dia, kepedulian kita. Sesudah itu, terserah kepadanya. Karena itu, sudahlah. Biar Rembana sendiri yang memutuskannya. Jadi itu nasihatmu Wismaya. Jangan salah paham. Aku tidak menasihatimu. Aku ingin melerai perselisihanmu dengan Rembana. Aku tidak berselisih. Tetapi aku ingin mencegah Rembana terperosok ke dalam kepedihan di kemudian hari. Aku sudah mengucapkan terima kasih, Sasangka Sahut Rembana, tetapi yang kau lakukan bukan memperingatkan aku. Tetapi kau justru memaksakan kehendakmu. Untuk kepentinganmu sendiri Rembana. Sudah aku katakan, jangan hiraukan aku. Bahkan seandainya aku akan lebur menjadi debu. Kau menyinggung perasaanku. Sudahlah, Sasangka. Ia memang berhak menentukan, apa yang terbaik menurut pikirannya. Kita hanya akan menjadi penonton. Itu bukan sikap sahabat yang baik. Aku harus berani mengatakan yang baik dan yang buruk baginya, meskipun ia sendiri tidak menyukainya. Kau benar Sasangka. Tetapi Rembana bukan kanak-kanak lagi. Baik. Baik. Aku tidak peduli lagi apa yang akan terjadi padanya, apapun yang akan terjadi. Sasangka tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah pergi meninggalkan Rembana dan Wismaya. Sasangka, Sasangka. Kaulah yang salah paham. Sasangka masih mendengar Wismaya memanggilnya tetapi ia tidak menghiraukannya lagi. Wismaya menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling kepada Rembana, maka dilihatnya mata Rembana yang merah. Agaknya Rembana harus menahan kemarahan yang telah membakar jantungnya. Sasangka sudah menjadi gila. Ia merasa iri melihat hubunganku dengan Raden Ajeng Rantamsari. Ia bukannya menjadi iri, Rembana. Maksudnya benar-benar baik. Aku sependapat dengan jalan pikirannya. Tetapi aku tidak sependapat dengan sikapnya yang ingin memaksakan pendapatnya itu kepadamu. Sebenarnya aku pun ingin menyampaikan kepadamu sebagaimana dikatakan oleh Sasangka. Tetapi bagiku, segala sesuatunya terserah kepadamu. Kau sudah dewasa. Kaulah yang akan menjalaninya. Kaulah yang sudah berbicara dengan Raden Ajeng Rantamsari, Sehingga kaulah yang tahu sikapnya yang sesungguhnya. Seperti kepada Sasangka, aku pun berterima kasih kepadamu Wismaya. Tetapi bagiku, segala sesuatunya terserah kepadamu. Aku adalah penonton lakon yang sedang kau perankan. Aku sama sekali tidak berhak untuk menjadi dalang-dalam lakon ini. Terima kasih. Wismaya tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera beranjak. Wismaya ingin mencari Sasangka dan berbicara dengannya untuk meluruskan kesalahan pahaman yang baru saja terjadi. Tetapi Wismaya tidak dapat menemukan Sasangka di halaman rumah itu. Sasangka memang keluar lewat regol halaman depan. Ia berjalan saja menelusuri jalan di depan rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Ketika langit menjadi gelap, Sasangka berdiri di ujung jalan bulat, di luar gerbang padukuhan. Dipandanginya langit yang semakin lama semakin gelap. Sisa rahaya matahari tidak lagi nampak di ujung gunung dan di bibir mega-mega yang mengambang, seakan tersangkut di lambung gunung. Sasangka berdiri termangu-mangu. Diletakkannya satu kakinya di atas sebuah batu yang agak besar yang terletak di tanggul parit yang mengalir di pinggir jalan, di bawah sebatang pohon turi yang sedang berbunga. Bunganya yang putih masih nampak lamat-lamat tersembuh dari keremangan ujung malam. Namun Sasangka yang memandangi ujung gunung itu tidak menyadari, dua orang sedang mengamatinya dari balik semak-semak di pinggir jalan bulat. Orang itu salah seorang dari senapati yang berada di panjer. Apa benar kilurah surah beranggah desis yang lain? Aku tidak akan salah lagi. Sejak beberapa hari aku berusaha mengenali mereka dengan baik. Satu demi satu. Apalagi anak muda yang bernama Madiasta, putera kanjeng Adipati Prangkusuma itu. Kalau begitu, marilah, kita habisi saja orang itu. Kita berdua? Ya. Surah beranggah termangu-mangu sementara itu kawannya pun berkata, Kilurah surah beranggah adalah orang yang dikenal sebagai seorang vem berilmu tinggi. Kilurah tentu akan dapat membunuh tikus kecil itu. Ya. Hanya tikus kecil. Selesaikan orang itu, aku menunggumu di sini. Aku? Ya. Bukankah ia tidak lebih dari tikus kecil? Tetapi yang namanya dikenal semua orang kateguhan dan paranganom adalah Kilurah surah beranggah. Yang penting bukan dikenal atau tidak dikenal. Yang penting orang itu mati. Ia adalah salah satu dari senapati yang menurut Kitu Menggung Reksadrana harus dibunuh, karena orang itu ikut bertanggung jawab atas kematian putera Kitu Menggung itu. Ya. Orang itu harus dibunuh. Nah. Karena itu bunuhlah. Kilurah sajalah yang membunuh. Agar kerja kita lekas selesai. Aku perintahkan kepadamu. Jangan begitu Kilurah. Tetapi bagaimana jika kita lakukan bersama-sama? Cahedan. Kita akan dapat terperosok ke dalam kemungkinan terburuk. Agaknya memang belum waktunya kita membunuhnya sekarang. Mumpung ia sendiri, Kilurah. Otakmu memang otak kerbau. Jika kita gagal, maka rencana yang sudah kita susun pun akan gagal pula semuanya. Kita harus memilih saat terbaik untuk membunuhnya. Bahkan mungkin justru di halaman rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu sendiri. Kawannya terdiam. Sebenarnya lah ia pun merasa ragu. Apakah berdua mereka akan berhasil seandainya mereka memutuskan untuk mencoba membunuh anak muda itu. Namun ketika keduanya kembali memandang ke arah senapati muda itu, maka yang nampak adalah dua orang. Selain sasangka, di tempat itu hadir pula Wismaya. Marilah kita kembali ke rumah Raden Ayu ajak Wismaya. Aku ingin mendinginkan jantungku dahulu Wismaya. Nanti kita akan dicari. Waktunya makan malam sudah tiba. Aku masih belum dapat meredakan gejolak di dadaku jika aku bertemu dengan rembana nanti. Kau bukan kanak-kanak lagi, sasangka. Sasangka menarik nafas dalam-dalam. Selebihnya, aku juga ingin menjelaskan maksudku, agar kau tidak salah paham dengan ucapan-ucapanku itu. Tidak. Aku tidak merasa salah paham. Aku mengerti sepenuhnya maksudmu itu, Wismaya. Jika demikian, jangan menunggu Raden Madiasta mencari kita. Sejenak kemudian Wismaya dan sayangka itu pun telah hilang di belakang pintu gerbang. Ternyata nyawa kita masih akan panjang desis kawanki surah beranggah itu. Kenapa? Jika kita tadi benar-benar menyerang senapati muda itu, maka kita akan segera berhadapan dengan dua orang senapati muda yang berilmu tinggi itu. Bukankah dengan demikian dua orang di antara empat sasaran kita sudah kita selesaikan hari ini? Surah beranggah memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan geram ia pun bertanya. Apa? Dua sasaran kita akan terbunuh. Namun tiba-tiba kawannya itu tertawa-tertahan. Katanya ia. Merekalah yang membunuh sasaran mereka. Dua orang. Gila kau. Bukankah aku bersama ki surah beranggah? Kau mencoba menghina aku. Aku cekika sampai mati. Jangan marah kilurah. Jika kau bunuh aku, maka kau kehilangan seorang pengikut yang berilmu tinggi. Huki surah beranggah tidak menjawab. Namun ia pun segera melangkah pergi. Sambil tertawa-tertahan pengikut ria itu pun berlari-lari kecil, mengikuti kisura beranggah di belakangnya. Di rumah Raden Ayu Prawira Yuda, suasananya memang nampak sedikit berubah. Tetapi Wismaya dan Raden Madiasta berusaha agar Raden Ayu Prawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari tidak segera merasakan perubahan itu. Karena itu, ketika mereka makan malam di ruang dalam, Wismaya yang pendiam serta Raden Madiasta lebih banyak mengisi waktu dengan pembicaraan-pembicaraan yang memang berbeda dengan Kera Rembana berbicara pada saat-saat seperti itu. Hanya sekali-sekali saja Rembana dan Sasangka ikut terlibat dalam pembicaraan yang memang nampak lebih bersungguh-sungguh itu. Raden Ayu Prawira Yuda nampaknya memang tidak menangkap perubahan suasana yang terjadi di rumahnya. Tetapi agak berbeda dengan Raden Ajeng Rantamsari. Ia melihat perubahan yang terjadi pada Rembana. Tetapi Raden Ajeng Rantamsari tidak tahu apakah yang menyebabkannya. Setelah makan malam, maka Raden Madiasta serta para senapati muda itu pun segera kembali ke gandok. Beberapa saat mereka duduk di serambi. Namun Sasangka dan Rembana pun segera masuk ke dalam bilik mereka masing-masing. Tetapi sesaat kemudian, Rembana pun telah keluar pula dari biliknya. Seperti biasanya ia membawa pedangnya yang tergantung di lambungnya. Aku bertugas di belakang malam ini Raden berkata Rembana, aku akan berada di serambi belakang. Baik, kakang jawab Raden Madiasta, hati-hatilah. Ya, Raden. Marilah Wismaya. Aku akan menggantikanmu tengah malam nanti. Sebaiknya kau tidur saja sekarang. Wismaya tersenyum. Katanya, ya. Sebentar lagi. Bukankah kita baru saja makan? Rembana mengangguk. Namun wajahnya tidak nampak cerah seperti biasanya. Sejenak kemudian, maka Rembana pun telah hilang di balik kegelapan. Sinar cahaya lampu di pendapat tidak dapat menggapai-gapainya lagi ketika ia menyelinap di belakang gandok. Rembana tidak pergi ke serambi belakang lewat longkangan di belakang pintu seketeng. Tetapi Rembana memilih melingkari rumah Raden Ayu Prawira Yuda yang besar itu. Yang kemudian duduk di serambi tinggal Wismaya dan Raden Madiasta. Namun Wismaya pun memberikan isyarat kepada Raden Madiasta untuk turun dan berjalan melintasi halaman. Sasangka tentu belum tidur berkata Wismaya. Raden Madiasta mengangguk-angguk. Mungkin ia tidak dapat tidur malam ini. Ya. Wismaya pun kemudian mengulangi lagi ceritanya tentang perselisihan antara Sasangka dan Rembana yang serba sedikit sudah dilaporkannya kepada Raden Madiasta. Sayang sekali, bahwa perselisihan itu harus terjadi. Ya, Raden. Menurut kakang Wismaya, apakah Sasangka benar-benar ingin memperingatkan Rembana dengan jujur atau justru karena Sasangka merasa iri hati? Wismaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, sulit bagiku untuk mengetahui Raden. Tetapi menurut pengenalanku atas Sasangka, ia bukan seorang yang dengki. Sasangka memang kadang-kadang ingin memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Jadi, menurut kakang Wismaya, Sasangka berkata dengan jujur. Tetapi caranya yang telah menyinggung perasaan kakang Rembana. Wismaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bergumam seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, ya. Mungkin sekali, Raden. Baiklah, kakang. Besok aku akan berbicara dengan keduanya. Aku tidak ingin tugas kita kali ini membawa perpecahan di antara mereka yang sebelumnya bersahabat. Ya, Raden. Jika perlu, maka harus ada di antara kita yang meninggalkan rumah ini. Ayah Anda dapat memerintahkan orang lain untuk menggantikan tugas kita di sini. Wismaya mengangguk-angguk, sementara Raden Madiasta pun berkata selanjutnya, Jika perlu kami bersama-sama ditarik dari tugas ini, agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ayah Anda dapat membuat alasan yang masuk akal. Misalnya pergantian tugas karena kakang Wismaya, kakang Sasangka dan kakang Rembana sudah terlalu lama meninggalkan barak masing-masing. Dengan demikian, terutama bagi orang lain di luar kita berempat, tidak mereka-reka persoalan yang timbul di rumah ini. Berbeda jika seandainya ayah Anda hanya memindahkan satu atau dua orang di antara kita berempat. Raden benar Wismaya mengangguk-angguk, jika yang ditarik dari tugas ini hanya satu atau dua orang, Maka akan ada masalah yang timbul di rumah ini. Apalagi masalah itu memang sudah ada. Seperti bunga api sepercik dan jatuh di atas salang-alang kering. Kabar itu akan segera membakar daerah ini, terutama di lingkungan keprajuritan. Bukankah dengan demikian akan dapat menjadi setitik noda yang mengotori nama prajurit parenganom? Wismaya mengangguk-angguk. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka keduanya pun duduk di atas sebuah lincak panjang di sudut halaman rumah itu. Pembicaraan mereka justru menjadi berkepanjangan, sehingga Wismaya tidak lagi ingat bahwa lewat tengah malam ia akan bertugas menggantikan rembana yang berada di halaman belakang. Baru menjelang tengah malam, Raden Madiasta sempat mengingatkan, kakang Wismaya tidak beristirahat dahulu. Sebentar lagi tengah malam. Kakang harus menggantikan kakang rembana. Sudah tanggung, Raden. Jika aku berbaring sekarang, maka baru esok pagi aku bangun. Raden Madiasta tersenyum. Katanya, jika demikian, sebaiknya kakang Wismaya justru mempersiapkan diri. Malam ini sasangka akan menggantikan Raden Madiasta mengawasi bagian depan rumah ini. Ya, mudah-mudahan sasangka sempat tidur meskipun hanya sebentar. Sulit baginya untuk tidur. Tetapi untunglah bahwa tugas mereka tidak bersamaan sesudah tengah malam. Jika tidak ada orang lain yang sempat mengawasi, maka perselisehan itu akan dapat terjadi lagi. Keduanya pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah ke gandok sebelah kanan. Namun ketika mereka sampai di tangga gandok, mereka melihat rembana muncul dari kegelapan. Namun langkahnya nampak gontai. Bahkan ketika ia berdiri di sudut gandok, tangannya berpegangan erat-erat. Kakang rembana. Raden Madiasta itu pun segera berlari mendekati rembana di susul oleh Wismaya. Ada apa kokang bertanya Raden Madiasta dengan suara bergetar. Rembana tidak dapat bertahan berpegangan sudut gandok itu lagi. Tetapi ketika ia akan jatuh terjerembap, Raden Madiasta dengan cepat menangkapnya. Raden Madiasta terkejut ketika tangannya menyentuh cairan yang hangat pada tubuh rembana. Bahkan kemudian, Raden Madiasta itu melihat sebuah pisau belati tertancap di lambung sebelah kiri. Apa yang terjadi? Kakang bertanya Raden Madiasta dengan jantung berdebaran. Pada saat itu pula, Sasangka berlari-lari keluar dari biliknya. Apa yang terjadi? Sebelum Wismaya dan Raden Madiasta menjawab, Sasangka pun telah menghambur menuruni tangga gandok sebelah kanan. Ia pun kemudian kejongkok pula di sisi rembana, di sebelah Raden Madiasta, sementara Wismaya berjongkok di sisi yang lain. Kakang rembana. Apa yang terjadi? Rembana, katakan. Apa yang terjadi? Siapakah yang menusuk lambungmu? Bertanya Wismaya pula. Rembana menggeleng. Suaranya menjadi sangat dalam. Aku tidak dapat melihatnya, Raden. Kau tidak sempat melawan sama sekali? Rembana menggeleng. Suaranya menjadi bertambah lirih, tiba-tiba saja dari dalam kegelapan seseorang menusuk lambungku. Dengan cepat pula ia menghilang. Aku tidak dapat mengenali wajahnya dalam kegelapan. Apalagi sebagian dari wajahnya itu tertutup oleh ikat kepalanya. Bertahanlah, Rembana dasis Raden Madiasta. Lalu katanya Kakang Sasangka. Tolong, panggil seorang tabib yang tinggal di dekat rumah ini agar ia dapat merawat Kakang Rembana untuk sementara. Sementara itu biarlah tabib Kadipaten dipanggil pula kemari. Tetapi Rembana menggeleng. Katanya tidak. Tidak ada gunanya lagi Raden. Kakang, Kakang. Nafas Rembana menjadi semakin sendat, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Kakang, Kakang. Tetapi Rembana sudah tidak mendengar lagi. Malam itu, kesibukan yang luar biasa telah terjadi di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Laporan pun segera sampai ke Kadipaten. Pasukan di barak yang dipimpin oleh Rembana pun dengan cepat bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Rembana telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Malam itu, Raden Wiknyana telah berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda pula. Dimas dasis Raden Madiasta. Aku mendapat perintah dari ayah anda untuk melihat keadaan di rumah bibi ini, Kang Mas. Inilah yang terjadi Dimas. Bukankah Kakang Rembana seorang senapati muda yang mumpuni? Kenapa begitu mudahnya Kakang Rembana terbunuh di sini? Itulah yang harus kita cari sebabnya, Dimas. Pembunuh Kakang Rembana tentu seorang yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Setidak-tidaknya setataran dengan Kakang Rembana. Orang itu hanya mempunyai kelebihan licik, curang dan tidak tahu malu. Aku sependapat Dimas. Orang itu tentu licik dan curang. Aku mendapat perintah dari ayah anda untuk segera kembali dan memberikan laporan terperinci. Besok pagi-pagi ayah anda akan datang kemari. Dalam pada itu, Wismaya pun sempat berbisik di telinga Raden Madiasta. Untunglah, bahwa tidak ada yang tahu, apa yang terjadi antara Rembana dan Sasangka. Jika saja ada yang mengetahuinya, maka tentu akan segerai tersebar kabar buruk yang langsung menghakimi Sasangka. Ya Raden Madiasta mengangguk-angguk dengan kerut di kening Raden Madiasta pun bertanya, Tetapi bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Aku belum dapat berkata apa-apa tentang peristiwa ini, Raden. Aku melihat Sasangka menjadi sangat murung. Mungkin ia merasa, bahwa kita telah menuduhnya. Malam itu, sekelompok prajurit telah berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda atas perintah Ki Tumenggung Sangga Yuda. Tetapi yang ditugaskan adalah dari pasukan pengawal yang dipimpin oleh Ki Lurah Adisana dan berada langsung di bawah perintah Tumenggung Sangga Yuda. Dalam pada itu, Raden Ajeng Rantam Sari masih saja menangis di pangkuan ibunya. Rembana, seorang anak muda yang sangat menarik baginya, telah tiada. Sebuah pisau belati menancap di lambungnya. Kenapa hal ini harus terjadi? Ibu bertanya Raden Ajeng Rantam Sari. Kita tidak dapat menentang garis pepisten, Rantam Sari. Tetapi Kakang Rembana masih terlalu muda untuk meninggal. Apapun yang kita inginkan terhadap seseorang, tetapi yang akan terjadi atasnya, terjadilah. Tidak seorang pun mampu mencegahnya. Sejak kemarin sore, aku melihat sesuatu yang lain pada Kakang Rembana, ibu. Kakang Rembana lebih banyak diam. Sekali-sekali saja tersenyum. Bukankah biasanya ia selalu cerah? Banyak berbicara dengan kelakarnya yang segar? Ya, Rantam Sari. Seolah-olah Kakang Rembana tahu apa yang akan terjadi semalam. Mungkin firasat itu telah menyentuhnya, Rantam Sari. Tetapi Rembana tidak mampu mengurainya, sehingga yang terjadi itu tidak terbayangkan sebelumnya. Rantam Sari mengusap matanya yang selalu basah. Seperti yang dikatakan oleh Wiknyana, maka pagi itu, Kang Jeng Adipati Prangkusuma telah hadir di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Demikian pula keluarga Rembana yang semalam sudah diberitahu pula apa yang telah terjadi. Di rumah Raden Ayu Prawira Yuda, ibu Rembana itu sempat pingsan. Tidak hanya sekali. Tetapi dua-tiga kali. Anak yang baik berkata ibunya disela-sela tangisnya, ia adalah tumpuan harapan keluarga kami. Sudah, di ayah Rembana mencoba menghiburnya, yang maha agung menghendakinya kembali ke sisinya. Yang terjadi itu adalah di luar kemampuan siapapun juga untuk menjegahnya. Tetapi ketika tangis ibu Rembana itu meredah, maka justru ayahnya lah yang pergi ke pakiwan untuk mencuci mukanya. Matanya menjadi merah karena laki-laki itu tidak dapat menahan tangisnya. Kang Jeng Adipati telah memanggil Madiasta, Wismaya dan Sasangka bertiga di dalam bilik yang khusus. Bagaimana menurut pendapatmu, Madiasta? Hamba belum dapat mengatakan apa-apa ayah Anda. Apakah aku perlu menambah beberapa orang senapati untuk bertugas di sini? Semula tugas ini dianggap tugas yang aneh, yang tidak perlu harus dilakukan oleh senapati pilihan. Tetapi temiata seorang dari senapati pilihan itu justru telah terbunuh di sini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!